Halo guys, masih dengan Revsuto Mixer Random. Di video kali ini, Revsuto akan mengulik alur cerita drama Korea yaitu Vigilante. Yang dibintangi oleh Namjoo Hyuk, Yoo Jitai, Lee Joon Hyuk, dan Kim Seo Jin. Drama ini dimulai dengan sidang pengadilan dan keputusan hakim. Kasus tentang seorang wanita yang tanpa ampun dipukuli sampai mati oleh orang jahat di depan putranya. Menurut hakim, terdakwa Chasung Su sudah kedua kalinya memukul seseorang. Namun, karena terdakwa Chasung Su menunjukkan penyesalan, sopan, dan mengatakan kalau tidak ada niatan untuk membunuh wanita itu, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara guys. Putra wanita itu yaitu Kim Ji Yong yang menghadiri persidangan dengan berlinang air mata kemarahan, tidak bisa menerima keputusan hakim saat itu. Karena Kim Ji Yong masih ingat dengan jelas melihat ibunya dipukuli hingga meninggal. Kim Ji Yong juga melihat terdakwa Chasung Su mulai mengejeknya saat terdakwa dibawa oleh polisi. 12 tahun kemudian, ternyata terdakwa Chasung Su masih sering melakukan tindakan. Saat itu, Chasung Su memukuli sopir bis sampai hampir mati karena sudah melaporkannya ke polisi. Para penumpang menyaksikan dengan panik. Chasung Su merusak kamera bis, mengancam para penumpang lalu turun dari bis. Chasung Su berjalan pulang, berhenti karena ada orang misterius yang memakai jaket hoodie mengikutinya. Chasung Su mengumpat dan menantangnya. Orang misterius berjaket hoodie itu dengan tenang bertanya mengapa penjahat seperti ini bisa berkeliaran dengan bebas. Chasung Su mengumpat kalau semua sudah diputuskan oleh hukum. Mereka langsung berkelahi. Orang misterius itu senang karena Chasung Su tetap jahat. Sehingga orang misterius itu tanpa penyesalan memukuli Chasung Su hingga babak belur. Kemudian orang misterius berjaket hoodie itu dengan tenang berjalan pulang dan menatap kosong ke depan. Ternyata orang itu adalah Kim Ji Yong yang sudah dewasa guys. Kim Ji Yong menemukan Chasung Su, pembunuh ibunya yang ternyata masih melakukan kejahatan mengerikan tanpa penyesalan. Kejadian inilah yang memicu Kim Ji Yong ingin menghakimi orang-orang yang tidak menyesal dan tetap menjadi kriminal walaupun sudah dibebaskan oleh hukum. Di pagi hari, Kim Ji Yong bersekolah di Akademi Kepolisian guys. Saat ini Kim Ji Yong mengikuti mata pelajaran Profesor Lee Jun Yeop yang menunjukkan data grafik statistik kejahatan dari Kejaksaan Agung tentang tingkat penangkapan kasus pembunuhan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu lebih dari 100% guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena statistik ini termasuk beberapa kasus dingin yang sudah dipecahkan pihak kepolisian. Dan jika pihak kepolisian mengecualikan kasus dingin dari tahun 2012 sampai tahun 2021, tingkat penangkapan rata-rata kasus pembunuhan hanya ada 98,5% guys. Lalu Min Sun Wook mempertanyakan bagaimana dengan sisa kasus dingin? Kenapa masih belum terpecahkan? Kim Ji Yong mencoba menjawab kemungkinan para pelaku kejahatan kasus dingin sudah dihukum karena kejahatan lain. Kebanyakan kasus pembunuhan itu dilakukan oleh pelanggar pertama kali, tapi ada kemungkinan juga kalau mereka bukan pelanggar pertama. Perdebatan dimulai karena Min Sun Wook kembali mempertanyakan bagaimana jika seseorang yang melakukan pembunuhan di masa lalu menjadi cukup beruntung karena dihukum atas kejahatan kecil. Dan mereka dibebaskan. Lalu, Profesor Lee Jun Yeop mengatakan, meskipun tidak ada kadar luarsa untuk kasus pembunuhan, hal itu mungkin saja akan menjadi kasus dingin jangka panjang dan sudah menjadi tugas polisi untuk mencari penyelesaiannya, guys. Kemudian, Profesor meminta pendapat para siswa untuk dijadikan PR minggu depan. Di bidang judo, Kim Ji Yong dan Min Sun Wook juga bersaing. Profesor juga berpendapat kalau Kim Ji Yong dan Min Sun Wook bisa menjadi murid terbaik dan mereka berdua bisa langsung bertugas. Di akhir pekan, Kim Ji Yong, Min Sun Wook, dan Hoang Jun akan pulang bersama di bis yang sama. Lalu Min Sun Wook dan Hoang Jun mencoba mengajak Kim Ji Yong untuk pergi ke labing bersama, guys. Tapi Kim Ji Yong menolak ajakan mereka dan beralasan sibuk di akhir pekan. Dalam perjalanan pulang, Kim Ji Yong membantu seorang nenek tua yang sedang menarik gerobak. Dan sebagai ucapan terima kasih, nenek tua itu memberi Kim Ji Yong beberapa permen. Sampai di rumahnya, Kim Ji Yong menonton berita tentang seorang pria bernama Kim yang menyerang orang asing di dekat stasiun Sun Po pada tanggal 27. Tapi anehnya, surat penangkapan dari kepolisian ditolak, guys. Kemudian, bulan lalu, Kim terlihat masuk ke dalam rumah dekat stasiun Sun Po, buang air kecil di properti orang dan mengamuk. Kim menyerang pemilik rumah yang ingin mengusirnya. Pemilik rumah terluka dan membutuhkan 18 minggu untuk pulih. Kim melarikan diri setelah melakukan penyerangan itu dan ditangkap di rumahnya. Tapi seminggu kemudian, pengadilan menolak surat penangkapan yang dikeluarkan oleh polisi. Aneh banget, guys. Alasannya karena Kim sedang tidur, tidak ada niat untuk kabur ataupun menghancurkan bukti. Lalu, keluarga korban mengungkapkan ketakutan mereka akan balas dendam Kim. Keputusan pengadilan itu pun memicu kecaman keras warga. Lalu, setelah mengetahui lebih banyak tentang kasus ini, di sejarah kriminal preman Kim, Kim Ji-yong, menuju ke rumah korban. Di sana, Kim Ji-yong melihat Kim dan komplotan preman-nya mengancam pemilik rumah karena melaporkan Kim dan komplotannya. Kim dan komplotannya itu membuka jendela rumah dan mulai mengencingi jendela rumah itu, guys. Pertunjukan itu membuat Kim Ji-yong menjadi marah. Kim Ji-yong langsung memukuli kedua pria itu hingga babak belur. Sepanjang akhir pekan, Kim Ji-yong terus sibuk. Menemukan berita tentang seorang dokter yang melecehkan korban dan merekam semuanya, tapi hanya dihukum 6 bulan penjara saja, dan bahkan izin prakteknya pun tidak dicabut. Kim Ji-yong langsung mendatangi klinik dokter itu dan menghajarnya, guys. Kim Ji-yong menyuruh dokter itu mencari pekerjaan lain dan melumpuhkan jari-jari dokter itu. Sementara itu, Chame Ryo, reporter siaran di Repo 25 Hour, meminta atasannya untuk menyelidiki beberapa statistik kejahatan kekerasan yang menarik. Chame Ryo telah memperhatikan kalau tampaknya ada seseorang yang main hakim sendiri dan menyerang penjahat yang lolos dari hukuman berkat keputusan pengadilan yang tidak masuk akal. Beberapa kejadian yang sudah membuat masyarakat marah karena hukum tidak melindungi warga negara dengan baik, hukum ada di pihak pelaku. Karena calah hukum, para pelaku kejahatan dibebaskan tanpa hukuman yang sesuai. Dan seseorang telah memberi mereka pelajaran atas perbuatan mereka. Chame Ryo meminta bosnya untuk mengikuti kasus ini dan membuat cerita tentang pria misterius yang main hakim sendiri ini, guys. Karena berita inilah yang diinginkan oleh publik. Zaman yang dingin kepada yang lemah dan toleran kepada mereka yang memiliki koneksi. Hukum gagal memberi para pelaku hukuman yang pantas dan seseorang telah muncul menghukum para pelaku dengan kekerasan. Publik menginginkan pahlawan kegelapan seperti orang ini. Pada awalnya, bosnya ragu-ragu, tapi Chame Ryo mengancam akan membawa beritanya ke perusahaan penyiaran lain. Bosnya yang kebingungan langsung menyetujuinya, guys. Dan Chame Ryo langsung memberikan judul beritanya sekaligus julukan pada pengadil jalanan ini sebagai vigilante. Di Akademi Kepolisian, Min Son Wook, Kim Ji Yong, dan Hwang Jun berdebat tentang PR mereka. Profesor Ijun Yeop telah meminta mereka untuk mendiskusikan mengapa sebagian besar kasus pembunuhan dingin tidak terselesaikan, dan apakah ini ada hubungannya dengan para penjahat yang sudah insaf atau berubah. Saat itu, Kim Ji Yong berpendapat kalau penjahat akan melakukan kejahatan. Tetapi polisi tidak berhak membalas bahkan setelah pengadilan memberikan keputusan yang tidak masuk akal. Di sisi lain, teman-temannya berpendapat kalau penjahat pasti tidak akan semudah itu berubah. Min Son Wook dan Hwang Jun terkejut karena Kim Ji Yong seolah-olah sama sekali tidak memihak para korban. Kemudian ketiganya makan siang dan menonton berita tentang Pak Kim yang dipukuli oleh pria yang dijuluki sebagai Vigilante. Pak Kim meminta bantuan polisi untuk menemukan pria yang memukulinya itu, guys. Namun di sisi lain, korban berterima kasih kepada Vigilante karena telah membantunya. Min Son Wook mengatakan kalau senang dengan Vigilante dan membenarkan tindakan Vigilante yang menghukum para kriminal. Tapi Hwang Jun memperingatkan kalau mereka tidak boleh membenarkan tindakan Vigilante karena mereka bersekolah di Akademi Kepolisian. Kim Ji Yong tidak mengatakan apa-apa dan mencoba menyembunyikan tangannya yang memar karena sebelumnya sudah memukul Kim. Malam itu Kim Ji Yong tidak bisa tidur karena julukan dan rasa terima kasih korban pada Vigilante yang sudah diposting di media sosial. Berita tentang Vigilante mulai menarik perhatian dan mendapat respon positif dari masyarakat dan pihak Repo 25 Hour memutuskan untuk membuat acara lanjutan secepatnya. Cho My Ryo bahkan lebih bersemangat dan menyadari kalau Vigilante menghukum para penjahat selalu pada akhir pekan dan Cho My Ryo yakin kalau minggu ini akan ada sesuatu yang terjadi. Di Akademi Kepolisian, Kim Ji Yong dan Min Son Wook ditugaskan untuk membantu Profesor I Jun Yeop menyusun mengelompokkan kasus-kasus dengan aplikasi profiler. Saat itu, Kim Ji Yong membuka file kasus pengemudi mabuk yang mengakibatkan satu korban tewas dan satu lagi kritis di rumah sakit. Di akhir pekan, Kim Ji Yong datang ke pemakaman korban dan melihat sendiri kalau pelaku datang ke pemakaman dan meminta maaf pada korban. Pelaku sudah menunjukkan penyesalannya kepada korban guys. Jadi, Kim Ji Yong tidak memburunya. Tampaknya, Kim Ji Yong sangat berhati-hati dalam menentukan siapa yang akan dihukumnya. Kim Ji Yong hanya menghukum penjahat yang tidak menyesal. Lalu, di acara Repoh 25 Hour, Chomirio yang sudah menunggu informasi tentang tindakan vigilante tapi ternyata di akhir pekan itu tidak ada kejadian apapun guys. Akhirnya Chomirio bertindak dan meyakinkan bosnya untuk mencari kasus lama yang dikenal sebagai kasus Sion. Dan karena sampai saat ini, kasus-kasus kriminal yang terjadi, identitas pelaku selalu saja disembunyikan karena hak asasi manusia. Padahal pihak Stasiun TV juga mengetahui pelakunya. Chomirio bersikeras, Stasiun TV mereka harus mengungkapkan identitas pelakunya dan menunggu vigilante untuk mengambil umpan. Pelaku melakukan kejahatan mengerikan pada seorang siswi di taman hiburan dan saat itu, pelaku mengaku gila sementara. Dan pelaku hanya difonis 7 tahun penjara guys. Sementara itu, korban mendapatkan trauma dari kasus tersebut bahkan terpaksa mengganti namanya. Repoh 25 Hour mengungkapkan identitas pelaku dan hal itu langsung memicu kemarahan publik. Dan warga mulai melacak pelakunya yaitu Jendak Hong yang baru saja dibebaskan. Para warga mulai berkemah di luar apartemen Jendak Hong untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, Chomirio dan bosnya menunggu vigilante muncul agar mereka bisa merekam kejadian penghakiman tersebut. Di Akademi Kepolisian, setelah menonton acara di Repoh 25 Hour, Kim Ji-yong langsung menggunakan aksesnya ke file kriminal di ruangan Profesor I-Jun Yeop dan menyelidiki Jendak Hong lebih lanjut. Profesor I-Jun Yeop yang datang ke ruangannya terkejut karena melihat Kim Ji-yong di ruangannya tapi tetap tidak menyadari niat Kim Ji-yong dan berasumsi Kim Ji-yong hanya bekerja keras untuk membantunya menyusun file. Sementara itu, saat larut malam, Jendak Hong menyelinap keluar dari apartemennya. Dan Chomirio yang masih mengamati di depan apartemen diam-diam mengikuti Jendak Hong sampai ke pelabuhan Incian. Tapi Chomirio kehilangan jejaknya guys. Keesokan paginya, polisi diberitahu kalau Jendak Hong memotong gelang kaki elektroniknya dan melarikan diri. Pihak kepolisian berasumsi kalau Jendak Hong mungkin menjadi penumpang gelap dan berencana meninggalkan Korea. Pihak kepolisian segera bergegas ke pelabuhan karena masyarakat banyak yang mengkritik mereka guys. Kembali ke Akademi Kepolisian, saat pelajaran Profesor Ijun Yeop, perhatian Kim Ji-yong tertuju pada berita terkini tentang pelarian Jendak Hong. Jadi Kim Ji-yong sama sekali enggak memperhatikan pelajaran Profesor Ijun Yeop guys. Namun berkat logika dan kecerdasan Kim Ji-yong, Kim Ji-yong berhasil menjawab pertanyaan Profesor Ijun Yeop dengan benar. Mengenai pembalasan pelaku pada korban. Menyebabkan kejahatan yang berkelanjutan. Karena pelaku berpikir mereka tertangkap karena para korban. Pelaku menyalahkan korban dan merasionalisasi perilaku mereka. Polisi masih harus dituntut untuk melindungi korban. Sementara itu di pelabuhan, Chomirio kesalah dan melarang bosnya untuk meliput pihak kepolisian jika polisi berhasil menangkap Jendak Hong. Chomirio hanya ingin mendapatkan gambar vigilante yang menghukum pelaku kejahatan Jendak Hong karena itulah yang diinginkan publik. Saat itu pihak kepolisian menggeledah seluruh pelabuhan dan tidak menemukan apapun guys. Kemudian untuk berjaga-jaga pihak kepolisian juga mengirimkan dua petugas polisi untuk menjaga Si-yong. Tapi karena kekurangan tenaga untuk mencari Jendak Hong salah satu petugas penjaga Si-yong dipanggil untuk membantu pencarian di pelabuhan. Lalu dalam perjalanan keluar salah satu petugas melihat seorang kurir makanan dan memeriksa untuk memastikan kalau kurir makanan itu bukanlah Jendak Hong. Setelah dikonfirmasi dan ternyata hanya kurir makanan biasa petugas polisi itu pun pergi meninggalkan rekannya. Ternyata Jendak Hong sudah bersembunyi di dalam gedung dan menyerang kurir makanan itu guys. Kemudian Jendak Hong mengambil helm kurir makanan itu dan mulai mendekati apartemen Si-yong. Saat itu petugas polisi yang menjaga Si-yong memeriksa dan mengetahuinya perkelahian terjadi antara Jendak Hong dan petugas polisi penjaga pintu. Petugas polisi itu sudah berusaha mencoba yang terbaik tetapi Si-yong membuka pintu untuk memeriksa alasan keributan itu dan terkejut melihat Jendak Hong. Jendak Hong menangkap Si-yong. Petugas polisi itu mencoba menahan Jendak Hong dan menyuruh Si-yong untuk melarikan diri. Jendak Hong mengejar Si-yong dan menyudutkan Si-yong. Lalu satu tendangan melemparkan Jendak Hong guys. Kim Ji-yong datang dan dengan kasar memukuli Jendak Hong. Sementara Jendak Hong memohon belas kasihan permohonannya tidak didengarkan dan Kim Ji-yong tetap menghajar Jendak Hong sampai babak pelur. Di pelabuhan karena melihat polisi tidak menemukan Jendak Hong Jendak Hong mulai menyadari kalau Jendak Hong pasti mencari Si-yong untuk membalas dendam. Dan Jendak Hong dengan segera meninggalkan pelabuhan menuju ke apartemen Si-yong. Para polisi yang melihat mobil wartawan repo 25 hour mulai mengikuti karena penasaran guys. Di perjalanan ke apartemen Si-yong Jendak Hong hampir saja menabrak seseorang. Karena kita sudah melihat Kim Ji-yong disini berarti Jendak Hong sudah habis guys. Saat Jendak Hong tiba di TKP ternyata para polisi sudah berada di sana guys. Membawa polisi yang terluka. Dan polisi juga sudah mengamankan TKP Jendak Hong yang sudah tidak bernyawa. Kim Ji-yong berjalan pulang sementara Camerio tertawa melihat TKP. Vigilante itu sudah menyuruh Jendak Hong menulis pesan permintaan maaf di dinding. Pesan itu berbunyi jaring nelayan surga. Maaf, maaf. Kim Ji-yong berencana mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum yang tidak masuk akal. Kim Ji-yong akan melayani keadilannya sendiri. Berita kematian Jendak Hong tersebar dengan cepat. Polisi mencoba mencari tahu siapa yang membuat Jendak Hong meninggalkan pesan berdarah di dinding. Kapten Un mengatakan kalau kata-kata yang ditulis Jendak Hong di dinding itu berasal dari kitab suci Cina kuno Tao Te Ching. Kata-kata itu mengacu pada jaring-jaring di langit yang menangkap orang berdosa. Artinya, orang jahat pada akhirnya akan tertangkap. Sebenarnya, salah satu detektif mengatakan kalau Jendak Hong sudah sepantasnya mati karena tindakan Jendak Hong pada rekan detektif mereka. Kapten Un akhirnya meyakini kalau Vigilante memang benar-benar ada. Tapi bagaimanapun juga, main hakim sendiri itu dilarang, guys. Dan Vigilante masih tetap dicari sebagai tersangka kasus pembunuhan. Dan memang tugas polisi untuk menemukan Vigilante. Para polisi mengadakan rapat, lalu berdasarkan TKP, para polisi berpendapat kalau Vigilante telah merencanakan pembunuhan dan tidak meninggalkan jejak apapun. Para polisi juga percaya kalau Vigilante tidak bermaksud menyembunyikan kejadian tersebut dan meninggalkan pesan agar semua orang dapat melihatnya. Selain kurangnya petunjuk, saat ini polisi juga berada di sisi buruk dari masyarakat. Lalu, lebih buruk lagi, Repo 25 Hour sudah menyiarkan foto-foto TKP terbunuhnya Jendok Hong dan pesan di dinding yang ditulis oleh Jendok Hong yang menegaskan kalau Vigilante memang adil, guys. Di akademi polisi, Profesor I Jun Yeop memanggil Min Sen Wook dan Kim Ji Yong untuk mengingatkan mereka agar terus mengerjakan aplikasi pembuatan profil. Profesor I Jun Yeop juga memperingatkan mereka untuk tidak membawa pekerjaan keluar akademi kepolisian. Profesor I Jun Yeop akan berpamitan pada kedua murid terhebatnya karena dipanggil membantu penyelidikan dengan kepolisian untuk membuat profiler pelaku pembunuhan Jendok Hong. Saat itu, Kim Ji Yong memberikan pendapatnya kalau pelakunya kemungkinan hanya penghuni apartemen yang tidak sengaja membunuh Jendok Hong waktu menyelamatkan si Yun. Tapi, Min Sen Wook langsung menyimpulkan kalau pelakunya pasti Vigilante. Profesor I Jun Yeop agak gusar dengan Vigilante julukan dari media. Profesor juga memperingatkan Min Sen Wook agar menjunjung tinggi martabat kepolisian. Profesor I Jun Yeop bertemu dengan Kapten Eun yang bertanggung jawab atas kasus Jendok Hong dan mereka mengunjungi TKP. Profesor menyadari kalau pelaku sudah mengetahui cara polisi menyelidiki. Kapten Eun juga mengatakan kalau satu-satunya saksi yaitu si Yun memilih untuk bungkam tentang peristiwa ini. lalu saat berada di TKP salah satu warga menegur polisi karena berusaha menangkap Vigilante. Di tempat lain sebagian masyarakat memuji penyiaran Repo 25 Hour tapi ada juga yang mengkritik Repo 25 Hour karena membuat cerita Vigilante menjadi sensasional. Namun, Chomirio memang membuat semuanya menjadi semakin menarik tapi bosnya yaitu Chang Hyun merasa kalau Repo 25 Hour terlalu membesarkan nama Vigilante dan itu membuat banyak sekali kritikan yang masuk. Chomirio hanya mengatakan biarkan mereka mengkritik karena mereka selalu menonton penyiaran Repo 25 Hour. Media mendapat kekuatan dari rating dan jumlah penonton. Chomirio bersih keras kalau penyiaran Repo 25 Hour adalah promotor Vigilante dan menuntut agar semua karyawan TV bekerja lebih keras untuk tayangan selanjutnya. Chomirio akan membuat konsep menjahat. Chomirio menunjukkan tiga foto penjahat pada Chang Hyun. Repo 25 Hour akan menayangkan foto ketiga penjahat itu dan membiarkan Vigilante memilihnya sendiri. Chomirio ingin tahu apa preferensi Vigilante dan mengalihkan perhatian polisi. Sementara itu di Akademi Kepolisian Kim Ji Yong dan teman-teman yang membicarakan tentang Vigilante. Mereka bercanda kalau Vigilante orang yang narsis dia yang suka pamer serta menunjukkan kualitas kepemimpinan seperti Kim Ji Yong. Lalu saat mereka ngobrolin tentang Vigilante Repo 25 Hour menayangkan acara terbaru mereka membicarakan tentang tiga kejahatan berbeda tentang penipuan tentang perampokan dan yang terakhir tentang pembunuhan keluarga. Kasus pembunuhan keluarga telah menyentuh hati Kim Ji Yong. Di sisi lain Wang Ji Yong berpikir Repo 25 Hour mencoba memberi daftar target kepada Vigilante. Namun Vincent Wook berpendapat kalau Vigilante itu cerdas dia tidak akan terpancing. Malamnya Kim Ji Yong menyelinap keluar kamar dan pergi ke ruangan Profesor I Jun Yeop untuk melakukan penyelidikannya. Kim Ji Yong menyelidiki kasus pembunuhan keluarga dan mengetahui kalau pada bulan Juli 2018 seorang pria bersama dengan dua remaja masuk ke rumah mantan bosnya membunuh istri bos dan kedua anak bosnya. Pelaku itu adalah Sudoyop. Dan setelah pembunuhan itu Sudoyop melanjutkan pesta dan memposting fotonya secara online seolah-olah tidak terjadi apa-apa guys. Sudoyop juga hanya diberi hukuman ringan dan kembali berpesta sepanjang malam. Kim Ji Yong melihat akun Sudoyop seperti melihat mangsa guys. Kim Ji Yong menemukan nama kelab malamnya. Akhir pekan berikutnya Kim Ji Yong setuju untuk ikut bersama teman-temannya ke kelab yang sering dikunjungi oleh Sudoyop. Min Sun Wook Kim Ji Yong dan Ha Wang Jun masuk ke kelab. Di dalam kelab Kim Ji Yong langsung mencari dan menemukan keberadaan Sudoyop. Tapi Kim Ji Yong terkejut karena ada seorang wanita yang mendatanginya dan menariknya meninggalkan Min Sun Wook dan Ha Wang Jun yang bengong. Kim Ji Yong tidak mengerti maksud wanita itu tapi saat ini posisi Kim Ji Yong menjadi dekat dengan Sudoyop. sehingga Kim Ji Yong mendengar semua percakapan Sudoyop dengan Sung Yeo. Bagaimana Sudoyop berhasil mendapatkan hukuman ringan? Sudoyop menceritakan kalau semua sudah direncanakan. Sudoyop menceritakan kalau semua sudah direncanakan dengan kedua rekan remajanya. Kalau pembunuhan yang dilakukan oleh Sudoyop itu dilimpahkan pada kedua rekan remajanya. karena kedua rekannya itu masih di bawah umur dan mereka tidak akan dihukum berat. Sudoyop memanfaatkan hukum Azaz Praduga tak bersalah. Wanita itu melihat Kim Ji Yong yang selalu memperhatikan Sudoyop. Wanita itu langsung mengajak Kim Ji Yong pergi guys. Wanita itu mempertanyakan kenapa Kim Ji Yong selalu melihat Sudoyop. Wanita itu menerkah kalau Kim Ji Yong melihat Sudoyop pasti karena obat-obatan terlarang. Setelah menaruh obat itu di bibirnya tiba-tiba wanita itu mencium Kim Ji Yong guys. Di dalam kelab seketika itu juga Kim Ji Yong ngefly. Kim Ji Yong terbangun di rumahnya keesokan harinya dan tidak ingat dengan apa yang terjadi. Kemudian seperti biasa Kim Ji Yong kembali ke Akademi Kepolisian setelah akhir pekan. Wang Jun penasaran apa ada yang terjadi dengan wanita itu. Kim Ji Yong mengatakan tidak terjadi apa-apa. Malam itu Kim Ji Yong melihat akun keluarga yang dibunuh oleh Sudoyop. Lalu Kim Ji Yong menyelidiki mengenai transaksi obat di dalam kelab sistematis dan hanya pengedar saja yang tertangkap. Dan di setiap akhir pekan Kim Ji Yong menyelidiki Sudoyop dari kelab lalu transaksi obat-obatannya melalui buku. Akhir pekan berikutnya Kim Ji Yong juga mengikuti Sudoyop dan mengetahui jadwalnya serta di mana Sudoyop diam-diam menyimpan uangnya. Sementara itu karena selama tiga minggu tidak ada kejadian apapun hal ini membuat Repo 25 Hour cemas karena vigilante belum menghukum pelaku yang mereka siarkan dalam berita mereka. Di tempat lain Kim Ji Yong masih memberi Sudoyop kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan kertas yang bertuliskan nomor ponsel polisi divisi kriminal obat terlarang dari Busan di kaca mobilnya Sudoyop. Sudoyop menemukan kertas itu yang memintanya untuk bertobat. Sudoyop marah dan takut lalu menghubungi dan memerintahkan anak buahnya yaitu Sungyeol untuk memeriksa nomor ponsel di kertas yang ditemukannya itu. Lalu Sungyeol menelpon balik dan memberitahunya kalau nomor itu memang benar milik agen DEA di Busan. Sudoyop takut kebingungan dan memerintahkan Sungyeol agar bersembunyi. Sudoyop tidak menyadari kalau Kim Ji Yong mengikutinya saat Sudoyop mengambil buku itu dari bos besar dan menerima bayarannya. Sudoyop mulai mengajukan pertanyaan tentang buku-buku itu apakah dari Busan? Dan pertanyaan itu membuat bosnya menjadi waspada. Sudoyop langsung pergi guys. Sudoyop kembali berpesta di klub dan ribut dengan pecandu obat terlarang. Lalu secara tidak terduga polisi menggerpek klub dan Sudoyop melarikan diri. Bergegas kembali pulang ke rumahnya berniat untuk mengambil simpanan uang rahasianya. Tapi Sudoyop kebingungan karena tempatnya berantakan. Saat itu Kim Ji Yong sudah mengambil uang dan melihat Sudoyop yang frustasi karena kehilangan uangnya guys. Kim Ji Yong membuang uang itu di hadapan Sudoyop dan akan membakarnya. Sudoyop marah dan menyerang Kim Ji Yong tapi terlempar karena pukulan Kim Ji Yong. Kim Ji Yong memberinya kesempatan untuk bertobat dan meminta maaf pada keluarga korban. Tapi Sudoyop keras kepala dan menganggap orang berjaket hoodie itu hanyalah keluarga korban. Sudoyop gak tahu kalau pria berjaket hoodie itu adalah vigilante. Kim Ji Yong langsung membakar uang-uang itu. Sudoyop menyerang dengan membapi buta. Setelah Kim Ji Yong mulai mencekiknya dengan rantai Sudoyop mengubah pendiriannya dan meminta belas kasihan. Tapi tidak ada belas kasihan untuk Sudoyop. Setelah membunuh Sudoyop Kim Ji Yong meninggalkan mayat Sudoyop bersama dengan ponsel yang membuka akun korban. Kesokan paginya polisi dipanggil ke tempat kejadian dan segera bergerak mengamankan TKP. Kapten Eun menolak memberikan akses ke media. Lalu kepala polisi Om Jah Hyop mengadakan konferensi pers dan meyakinkan masyarakat melalui media kalau pihak kepolisian tidak akan memaafkan kejahatan kekerasan apapun dan akan melakukan penyelidikan kepada vigilante. Namun sebagian besar masyarakat mendukung vigilante dan menentang penyelidikan polisi. Pada saat yang sama media TV mengadakan acara berbeda yang membahas moralitas para vigilante. Kenapa orang-orang menggilai tentang vigilante? Karena mereka tidak puas dengan sistem hukum saat ini. Tapi kenapa hukum itu ada? Hukum ada untuk menghakimi secara adil dan tidak memihak tanpa bersikap emosional. Adil dan tidak memihak tapi putusan sejauh ini para hakim mengabekan yang lemah. Para hakim menghakimi tanpa memperhatikan ucapan korban dengan baik. Itulah sebabnya orang-orang menggilai vigilante. Tapi vigilante tetap hanyalah seorang kriminal. Kim Jong menonton berita dan mendengarkan argumen kedua belah pihak. Kembali ke repo 25th Hour para wartawan ingin merayakan kesuksesan acara tapi Chomirio kesalah pada rekan-rekannya karena pesta perayaan itu. Chomirio memerintahkan rekan-rekannya untuk segera kembali bekerja dan menemukan bukti apapun mengenai kasus Sedoyop. Polisi mungkin malu memberikan informasi tapi Chomirio sedang berburu untuk mengumpulkan dan mengungkapkan informasi baru tentang Vigilante. Menurut berita di internet tingkat kejahatan mulai menurun karena para penjahat banyak yang ketakutan dan menyerahkan diri. Tapi karena Vigilante pihak kepolisian pusat menggabungkan tim investigasi saat ini dengan satuan polisi daerah. Pihak kepolisian berharap kasus Vigilante ini bisa segera diselesaikan. Di tempat lain ketua tim Chohun langsung memulai penyelidikannya bertemu dengan Songyeol dan ingin mengetahui lebih banyak tentang aktivitas sudoyop baru-baru ini. Songyeol yang mengira Chohun adalah rentenir yang akan mendagi hutang berusaha keras untuk menghindari Chohun dan berlutut. Tetapi setelah mengetahui Chohun adalah polisi Songyeol langsung berdiri berani menghadapi Chohun. Ternyata penjahat di Korea berani dengan polisi ya. Tetapi setelah beberapa tamparan dan hampir mati Songyeol sadar dan mengungkapkan semua yang diketahuinya. Tidak banyak karena Songyeol tidak melihat sesuatu yang aneh. Songyeol hanya memberitahu Chohun kalau ada seseorang yang mengikuti sudoyop di klub dan orang itu masih muda. Saat itu Chohun menerima telpon dan memberitahu pihak lain kalau dirinya akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan membuat orang-orang melupakan tentang vigilante. Jemirio mengunjungi kembali TKP Sudoyok sementara Kim Ji-yong berlatih tinjuh. Di tempat lain beberapa orang memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri setelah terinspirasi oleh vigilante. Mereka turun ke jalan pada malam hari memukuli dan bahkan membunuh penjahat yang dibabaskan oleh pengadilan. Media memberitakan tentang peniru vigilante di seluruh negeri dan diskusi panas pun terjadi di berbagai acara debat. Seperti yang diharapkan beberapa orang membela tindakan vigilante sementara yang lain mengutuk tindakan kekerasan vigilante. Vigilante adalah kriminal yang mengguncang sistem peradilan Korea. Sementara itu Kim Ji-yong Min Sen-wuk dan Hwang Jun menonton berita Hwang Jun mengatakan kalau vigilante sudah mengguncang seluruh Korea dan mengatakan kalau kejadian itu adalah tujuan vigilante yang sebenarnya. Tapi Min Sen-wuk mengatakan kalau para bajingan itu yang menjadikan vigilante sebagai alasan bukan vigilante yang menghasut para remaja itu tapi media. Wah berarti peran media benar-benar sangat penting. Semua tergantung dari media itu sendiri akan memberitakan kebenaran atau kebohongan guys. Kim Ji-yong mengatakan kalau semua kekacauan ini bukan tujuan vigilante. Kalau saja semangat untuk melindungi sistem peradilan itu digunakan untuk membantu korban hasilnya tidak akan seperti ini. Min Sen-wuk terkejut karena untuk kali ini pemikiran Kim Ji-yong sama dengannya. Karena biasanya mereka berada di pihak yang berseberangan. Namun kali ini mereka sepakat kalau sistem peradilan gagal melindungi korban kejahatan. Di tempat lain polisi harus menghadapi kemarahan masyarakat dan para peniru vigilante. Para peniru vigilante merasa semua tindakan mereka itu benar. Menghakimi orang langsung di jalanan. Hal itu jelas berbeda dengan vigilante yang asli. Vigilante yang asli akan berhati-hati memilih pelaku dan pasti akan menyelidiki riwayat kejahatan lebih dahulu sebelum menghakiminya guys. Chauhun yang menangani kasus vigilante bersikeras untuk mendapatkan vigilante yang asli. Seperti yang diharapkan Chauhun menangani kasus ini dan bersikeras untuk mendapatkan vigilante yang asli. Sejauh ini timnya belum mendapatkan petunjuk baru dan nampaknya para penjahat lebih takut pada vigilante dibandingkan polisi guys. Sementara itu Chomirio terus mencari cerita baru untuk meliput dan memancing vigilante. Saat ini Chomirio tertarik dengan seorang supir truk yang sudah dibebaskan dari penjara karena kasus menabrak seorang kurir paket dua kali hingga kurir itu meninggal. Supir truk hanya difonis satu tahun dua bulan penjara guys. Chomirio memintarkannya untuk mencari berita tentang supir truk ini untuk acara selanjutnya. Di akademi polisi Kim Jong sedang mencari kasus-kasus kriminal dan menemukan kasus kematian kurir. Karena pelaku tabrak sudah dibebaskan kasus yang kebetulan akan ditayangkan Chomirio di program Repo 25 Hour. Kim Jong menggunakan aksesnya ke file profiler Profesor Ijun Yeop. Kim Jong menonton rekaman CCTV kejahatan tersebut. Supir truk menabrak kurir dan memundurkan truknya untuk menghabisi nyawa kurir itu guys. Malam itu Min Sen Wook tiba-tiba muncul dan menemukan Kim Jong di ruangan Profesor Ijun Yeop. Tapi Kim Jong dengan cepat berbohong kalau dirinya bekerja karena tidak bisa tidur. Hari-hari berlalu dan kehidupan di Akademi Kepolisian berjalan seperti biasa. Pada akhir pekan Kim Jong mengikuti pengemudi truk yang baru dibebaskan itu dan mendengar percakapannya dengan ibu korban. Sepir truk tidak menyesal dan menuduh ibu korban meminta uang. Sepir truk merasa dirinya sudah bebas dan sudah tidak bersalah karena sudah dipenjara. Tapi di pemandian umum ada yang membunuh sopir truk itu guys. Kim Jong yang sudah membantu nenek mengumpulkan kardus melihat berita yang menyiarkan kalau sopir truk itu sudah terbunuh di pemandian. Kim Jong terkejut karena tidak merasa membunuhnya. Siapa yang membunuh targetnya? Siapakah vigilante peniri baru ini? Polisi datang ke TKP bahkan polisi pun dibuat bingung siapa pembunuh sopir truk ini. Karena media TV lain dengan cepat sudah memberitahukan kematian sopir truk itu. Chomirio kesal karena bagaimana bisa vigilante membunuh saat episode kasusnya belum ditayangkan. Chomirio ingin menjadi satu-satunya yang diandalkan oleh vigilante guys. Saat itu rekan Chomirio mengatakan mungkin vigilante mencari berita di tempat lain. Di saat Chomirio bertengkar dengan rekan-rekannya stasiun TV lain menyiarkan tiga pelaku kasus kriminalitas di mana pengadilan bersikap lunak terhadap pelaku kejahatan. Pertama adalah Wu wanita berusia 40 tahun yang membunuh suaminya hanya untuk uang asuransi. Kedua adalah Choi anak di bawah umur yang dengan kejam memperkaos seorang wanita. Vigilante memilih mengejar Wu dan membunuhnya lalu mengejar Choi dan membunuh. Di akademi kepolisian Kim Jong mulai mencari dan membaca tentang psikologi kejahatan peniru. Meniru orang yang mereka kegumi dan kemungkinan besar mereka orang di sekitarmu. Tiba-tiba Wang Jun mengabarkan kalau Vigilante mengirim pesan lewat media. Semua siswa kepolisian pergi menonton tayangan TV. Saat ini Vigilante menunjukkan dirinya dan menyampaikan pesan pada masyarakat melalui media. Dalam pesannya Vigilante mengatakan kalau dirinya mengakui kalau vigilantisme sebagai kejahatan keji dan mengguncang dasar-dasar supremasi hukum namun ini adalah soal empati. Para Vigilante tidak akan berhenti. Saat hukum lebih mengutamakan korban daripada pelaku dibuat dan ditegakkan. Saat hukum menghapus air mata para korban hanya pada saat itulah Vigilante akan kehilangan makna dan akan menghilang di bawah sinar matahari pagi. Setelah menonton tayangan itu Kim Jong mengatakan kalau pria itu bukan Vigilante yang asli. Sekali lagi Min Sun Wook setuju dan Wang Jun sangat mengagumi sifat kurang ajar Vigilante. Wang Jun merasa kalau Vigilante pamerah kalau tidak akan ada polisi yang bisa menangkapnya. Pada saat yang sama polisi juga mencatat kalau pembunuhan-pembunuhan yang terjadi baru-baru ini merupakan olah dari kelompak Vigilante yang sudah canggih. Kapten Eun yakin pola target pembunuhannya berbeda bukan olah Vigilante tapi Cho Hun tidak yakin dengan kesimpulan Kapten Eun. Menurut Cho Hun Vigilante ingin melewati batas lebih jauh. Namun Profesor I Jun Yeop berpendapat pembunuh ini adalah peniru Vigilante. Pesannya mungkin terdengar seperti menekankan pembenaran atas tindakan Vigilante tetapi sebenarnya itu sebuah pesan untuk memprovokasi Vigilante yang asli. Di tempat lain Cho Mirio juga yakin kalau yang melakukan pembunuhan baru-baru ini adalah peniru Vigilante. Cho Mirio meminta Chang Hyun menyetujui debat khusus tentang Repo 25 Hour. Cho Mirio berharap menjadikan Repo 25 Hour menjadi satu-satunya pembawa pesan yang menyampaikan keinginan Vigilante yang sebenarnya. Selama perdebatan Cho Mirio bersikap keras terhadap anggota parlemen dan menunjukkan kalau mereka lah yang harus disalahkan atas ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Cho Mirio menyatakan kalau kebanyakan orang akhirnya menjadi korban dua kali karena kelemahan hukum. Cho Mirio secara terbuka menyatakan kalau masalahnya bukan pada Vigilante melainkan pada hukum yang memberikan perlindungan lebih kepada para pelaku kejahatan. Di Akademi Kepolisian Vigilante yang sebenarnya adalah Kim Ji-yong yang menjadi siswa teladan dan bergaul dengan teman-temannya. Kim Ji-yong memperhatikan Cho Mirio selama debat dan tertarik dengan pemikirannya. Di tempat lain Cho Hun dan para polisi berburu Vigilante. Para polisi menangkap Vigilante namun Cho Hun kecewa karena orang itu bukan Vigilante yang asli. Sementara itu di tempat lain nenek-nenek tua yang selalu baik pada Kim Ji-yong malah mengalami kecelakaan. Seorang pengemudi yang marah dengan ego yang tinggi sengaja menabraknya dengan mobilnya guys. Pemilik mobil itu adalah Jang Sundo. Lalu seorang pemilik toko mencoba membantu nenek itu. Pemilik toko itu memukuli Jang Sundo guys. Kemudian polisi datang dan meminta pemilik toko itu untuk ikut bersama mereka ke kantor polisi karena pemilik toko itu memukuli Jang Sundo dan Jang Sundo menuntut si pemilik toko guys. Pemilik toko protes karena kenapa yang membantu orang juga disalahkan dan dibawa ke kantor polisi. Di Akademi Kepolisian Min Sen Wook dan Huang Jun melihat berita kasus seorang wanita tua miskin yang hidup memulung sambil merawat suaminya yang sakit. Diberitakan kalau seorang pria dengan kejam menabrak wanita tua itu hingga terbunuh dengan alasan karena menghalangi mobilnya. Dan setelah ditangkap pria itu mengaku kegilaan sementara dan kejadian itu sama sekali tidak disengaja. Lalu diberitakan kalau pria penjaga toko yang membantu wanita tua itu dan memukuli penabrak ditahan oleh polisi karena dituntut. Sedangkan pria yang menabrak wanita tua itu hingga mati saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit guys. Kim Ji Yong marah setelah melihat berita tentang nenek kesayangannya itu. Sekali lagi seluruh situasi ini mengganggunya. Kim Ji Yong yang tidak bisa tidur memeriksa kasus ini dan menemukan nama ketua geng Jang Soon Il dan adiknya yaitu Jang Soon Do. Begitu akhir pekan tiba Min Sen Wook dan Kim Ji Yong menolak pergi ke pesta bersama Wang Jun. Di tempat lain kakaknya si penabrak yaitu Jang Soon Il si ketua geng menggedor-gedor pintu dengan kasar rumah nenek itu dengan alasan ingin mengajak damai guys. Tapi pintu itu tertutup dan terlihat seseorang yang sudah tua dirawat di dalam rumah itu. Lalu Jang Soon Il kembali ke markasnya tapi langsung diserang oleh Kim Ji Yong. Di tempat lain Camiryu yang mendengar berita kalau pelaku penabrak nenek tua yaitu Jang Soon Do dirawat di rumah sakit. meminta rekan-rekan wartawannya untuk bersiap ke rumah sakit karena yakin kalau vigilante pasti akan ada di sana untuk menghakimi Jang Soon Do. Camiryu dan timnya akan memasang kamera di semua sisi rumah sakit dan menunggu vigilante muncul. Sementara itu pihak kepolisian juga menganggap ini adalah kesempatan mereka untuk menangkap vigilante yang asli dan mengamankan rumah sakit. Namun dengan mengelabui polisi penjaga kamar Jang Soon Do Kim Ji Yong berhasil masuk sambil membawa kotak minuman buah dan memperingatkan Jang Soon Do agar bertobat dan menyuruh Jang Soon Do untuk meminta hukuman maksimal atas kejahatannya pada pengadilan. Sementara itu polisi yang bertugas menjaga Jang Soon Do turun ke parkiran dan bertemu dengan Kapten Eun dan polisi lainnya. Polisi itu memeriksa mobilnya ternyata mobil polisinya gak ada masalah. Mereka langsung menyadari sesuatu dan bergegas naik ke lift. Lalu ketika berjalan keluar Kim Ji Yong berpapasan dengan Cho Hun yang mulai curiga karena pakaian yang dipakai oleh Kim Ji Yong. Tapi saat Jang Soon Do membunyikan alarm dan meminta tolong Cho Hun Kapten Eun dan beberapa polisi bergegas ke kamar Jang Soon Do. Saat itu Cho Hun menyadari kalau baru saja melihat vigilante dan bersama beberapa polisi mulai mengejar vigilante. Kim Ji Yong segera membuang jas dokter yang dipakainya dan bergegas keluar dari rumah sakit. Cho Hun yang saat itu berada di luar rumah sakit melihat para polisi bingung karena kehilangan jejak Kim Ji Yong dan Cho Hun menyuruh semua rekan wartawannya untuk bersiap mengambil gambar. Sementara itu Jang Soon Do yang ditinggal sendirian langsung menelpon kakaknya tapi suara ponsel kakaknya ada di dalam ruangan kamarnya di dalam kotak minuman buah. Jang Soon Do membuka kotak itu dan menemukan ponsel kakaknya di situ guys. Tapi tiba-tiba vigilante peniri muncul di kamar Jang Soon Do lalu membunuhnya tanpa ampun. Jang Soon Do dilempar dari kamarnya. Cho Merio mendapatkan rekaman Jang Soon Do yang jatuh mati dari jendela kamar rumah sakit. Kim Ji Yong terkejut melihat Jang Soon Do sudah mati dan melihat para polisi mengelilingi TKP. kemudian Kim Ji Yong juga melihat vigilante peniru turun menggunakan tali lalu masuk ke ambulan dan pergi melewati TKP Jang Soon Do. Kim Ji Yong dengan cepat mengikuti dan menyelinap masuk ke dalam ambulan. Kim Ji Yong langsung bertanya pada vigilante peniru siapa kau? pria bertopeng pria bertopeng itu menjawab senang bertemu denganmu Ji Yong vigilante peniru ini tahu kalau vigilante asli adalah Kim Ji Yong sementara itu Cho Hun menyelidiki kamar Jang Soon Do mungkin Cho Hun mulai mencurigai vigilante lebih dari satu orang Kim Ji Yong dan si peniru berkendara sampai ke atap gedung terpencil dan memarkir ambulan penirunya sangat bersemangat bahagia seperti fans yang bertemu dengan idolanya peniru vigilante mengatakan kalau dirinya sudah mematikan semua CCTV di rumah sakit peniru itu juga menjelaskan kalau dirinya telah membersihkan nama Kim Ji Yong memastikan kalau vigilante tidak akan tertangkap peniru vigilante yakin keterlibatannya adalah salah satu alasan polisi belum menangkap Kim Ji Yong peniru vigilante menyarankan agar mereka bekerja sama saja dan berburu mangsa yang lebih besar Kim Ji Yong tersinggung dengan sarannya dan mulai memukulnya peniru itu pun dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri mengatakan kalau dia adalah fans vigilante dan tidak bermaksud jahat namun Kim Ji Yong merasa pria bertopeng itu tidak memiliki aturan dan melanggar aturan Kim Ji Yong mempertanyakan mengapa peniru itu membunuh Jang Sundo Kim Ji Yong mengatakan peniru vigilante itu sudah menodai niatnya untuk membantu ketika hukum gagal setelah pertarungan singkat itu Kim Ji Yong memperingatkan penirunya untuk menjauh darinya Kim Ji Yong juga menolak untuk melepas topeng peniru itu dan membiarkan peniru itu tergantung di aturan di rumah sakit Cho Hun memeriksa catatan departemen medis dan mencoba mengidentifikasi pria yang dilihatnya pencariannya terbukti sia-sia di tempat lain Cho Mi Ryo melihat rekaman dari rumah sakit Cho Mi Ryo juga menyadari kalau vigilante yang asli sudah meninggalkan tempat kejadian sementara itu Kim Ji Yong pulang ke rumah dan merawat lukanya Kim Ji Yong menerima pesan dari penirunya penirunya menawarkan bantuan alibi untuk Kim Ji Yong tapi Kim Ji Yong mengabaikan pesan itu keesokan harinya Cho Kang Ok seorang caibol dan wakil ketua DK Group mengunjungi Repo 25 Hour perusahaan DK Group adalah pemegang saham terbesar Repo 25 Hour Cho Kang Ok dengan wajah penuh luka seperti Kim Ji Yong sudah pasti Cho Kang Ok vigilante peniru guys Cho Kang Ok mengetahui kalau Chomirio memasang kamera di rumah sakit Cho Kang Ok juga mengagumi virasa Chomirio yang bagus Cho Kang Ok datang menemui Chomirio untuk memujinya karena Chomirio yang memberikan julukan vigilante berkat Chomirio vigilante memiliki citra keadilan dan Cho Kang Ok ingin mendukungnya sepenuhnya tapi Chomirio menolak dukungan dari wakil ketua DK Group dengan alasan Chomirio ingin menulis artikel tanpa pengaruh eksternal Cho Kang Ok hanya tertawa dan menanyakan rekaman vigilante pada Chomirio Chomirio langsung mengatakan kalau jurnalismenya tidak diatur dengan uang lalu Cho Kang Ok meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Chomirio Cho Kang Ok mengaku menyukai vigilante dan mensponsori perusahaan yang merekrut pemuda yang ditangkap karena meniru vigilante Cho Kang Ok tidak mengungkapkan motifnya tapi mengatakan kalau ingin melindungi vigilante Cho Kang Ok meminta Chomirio bekerjasama untuk melindungi vigilante dan mengambil USB yang berisi rekaman vigilante Cho Merio hanya tertawa ketika segala sesuatunya mulai menarik baginya di tempat lain Jang Song Il mengumpulkan anak buahnya untuk mencoba memburu orang yang membunuh saudaranya namun Cho Hun mengunjunginya dan memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun Cho Hun meyakinkan Jang Song Il kalau polisi sedang berupaya menemukan vigilante kepolisian berupaya menyelidiki apa yang terjadi di rumah sakit itu sejauh ini mereka tidak dapat menemukan rekaman CCTV dan mulai merasa kalau vigilante sedang mempermainkan mereka Cho Hun mulai mencari kemungkinan kalau vigilante adalah seorang polisi mengingat vigilante sepertinya tahu arah penyelidikan polisi tim kepolisian memutuskan untuk meminta bantuan Profesor Ijun Yeop dan Cho Hun yang akan mengunjungi profesor secara pribadi di Akademi Kepolisian untuk mendiskusikan teori baru tentang vigilante kemudian Cho Hun pergi ke Akademi Polisi dan secara kebetulan bertemu dengan Kim Ji Yong Cho Hun adalah seorang detektif kawakan dan Cho Hun langsung mengenalinya namun Cho Hun tidak bertindak berdasarkan firasatnya Cho Hun bertemu dengan Profesor Ijun Yeop dan berbicara tentang kemungkinan vigilante adalah anggota kepolisian karena sejauh ini vigilante mengetahui arah penyelidikan kepolisian lalu Cho Hun bertanya apakah dirinya diperbolehkan untuk melihat foto-foto siswa Profesor Ijun Yeop tidak mengizinkannya guys Cho Hun bertanya lagi kepada Profesor apa yang akan terjadi jika vigilante ternyata adalah seorang polisi dan Profesor Ijun Yeop mengajukan pertanyaan yang sama kepada Cho Hun dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Cho Hun setelah Cho Hun pergi Profesor Ijun Yeop terlihat terganggu dengan percakapan mereka guys malamnya Cho My Ryo mulai menyelidiki perusahaan-perusahaan yang pro-vigilante dan menemukan sesuatu yang mencurigakan yaitu Seoul Future Resource yang dipimpin oleh Kim Sang Do karena Kim Sang Do dituduh melakukan pembunuhan tapi berhasil menghindari penjara karena kurangnya bukti dari kasus yang menjaratnya lalu Cho My Ryo memutuskan untuk menghubungi jurnalis yang membuat berita tentang Kim Sang Do keesokan harinya Cho My Ryo bertemu dengan Moon Daisuk dari Dongsun Media sesama jurnalis dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang aktivitas Seoul Future Resource perusahaan ini beroperasi di bidang impor bahan mentah pengembangan game impor peralatan olahraga dan hiburan namun ini hanyalah sebuah kedok perusahaan Seoul sebenarnya menjalankan situs perjudian ilegal terbesar di Korea dan bosnya juga dikabarkan terlihat dalam peredaran obat-obatan terlarang bos Seoul yaitu Kim Sang Do dikenal suka membunuh siapa saja yang mengganggunya dengan kejam Moon Daisuk senang bekerjasama dengan Cho My Ryo untuk mengekspos perusahaan Seoul Moon Daisuk juga mengatakan kalau salah satu aktor yang dekat dengan Kim Sang Do ingin memberinya beberapa informasi aktor itu adalah Yoon Jae Hak yang tiba-tiba meminta jurnalis Moon Daisuk untuk bertemu Yoon Jae Hak mengatakan kalau mengetahui rahasia tentang perusahaan Seoul di akademi kepolisian Hwang Jun memberitahu Kim Ji Yong dan Min Sun Wook kalau Cho Hun adalah detektif kasus vigilante yang terkenal Hwang Jun mengira detektif itu sedikit lagi akan mendapatkan vigilante dan hal itu membuat Kim Ji Yong tampak cemas di tempat lain di tempat lain Cho Hun masih menyelidiki kasus Jang Soon Do memeriksa CCTV tapi pemilik restoran mengatakan kalau sebelumnya sudah ada yang memeriksa CCTV dan bukan dari kepolisian Cho Hun langsung mengunjungi pemimpin geng Jang Soon Il dan mengalahkan antek-anteknya Cho Hun menegaskan kembali kalau Jang Soon Il harus menjauh dari kasus ini dan menyerahkannya kepada polisi keesokan harinya saat pelajaran dimulai Profesor Lee Jun Yeop bertanya pada Kim Ji Yong kenapa wajahnya terluka Kim Ji Yong berbohong kalau dia terluka saat berlatih tanding dengan seorang instruktur gim di daerah rumahnya pada akhir pekan Profesor Lee Jun Yeop mulai mencurigai sesuatu tapi secara bersamaan ada seorang staff yang menyampaikan kalau ada seorang petugas polisi yang mencari Kim Ji Yong Profesor Lee Jun Yeop menemani Kim Ji Yong yang bertemu dengan petugas polisi itu petugas polisi itu ingin bertanya tentang insiden di mana seorang wanita mengklaim kalau Kim Ji Yong menyelamatkannya menurut wanita itu ada beberapa pria mabuk mengganggunya dan Kim Ji Yong turun tangan untuk membantunya wanita itu mengatakan kalau Kim Ji Yong terluka dalam insiden tersebut dan petugas polisi berada di sana untuk mengambil pernyataan Kim Ji Yong untuk membantu polisi mendapatkan pelakunya Kim Ji Yong yang mengetahui kalau ini adalah karya penggemarnya si peniru vigilante Kim Ji Yong melanjutkan sandiwaranya meminta maaf karena berkelahi dengan warga sipil di tempat lain sekretarisnya Chok Kang Ok melaporkan kalau waktu intervensi membantu Kim Ji Yong tepat sekretarisnya juga memberitahu Chok Kang Ok kalau Chomirio sedang menyelidiki perusahaan Kim Sandu dan bertanya apakah mereka harus mengambil tindakan Chok Kang Ok menasihati sekretarisnya untuk membiarkan reporter itu kemudian terungkap ternyata sebelumnya Kim Ji Yong sudah menghubungi Chok Kang Ok dan menerima tawaran untuk memberikan alibi lalu Kim Ji Yong meminta untuk bertemu dengan Chok Kang Ok betapa bahagianya Chok Kang Ok kalau vigilante akhirnya membutuhkannya guys di tempat lain bos besar Kim Sam Do menemui dua anak buahnya yang berkhianat Kim Sam Do langsung memerintahkan Direktur Hong untuk membunuh mereka kedua orang itu akan dijadikan makanan babi wah lalu Direktur Hong melaporkan kalau salah satu reporter Repo 25 Hour sedang menyelidiki perusahaan Seoul di tempat lain Chomirio dan Moon Daesuk pergi ke rumah aktor Yun Jo Hak karena Yun Jo Hak tidak mengangkat teleponnya Chomirio dan Moon Daesuk menemukan Yun Jo Hak tergantung di rumahnya mereka melapor ke polisi dan polisi bersikeras kalau aktor itu bunuh diri sikap polisi membuat Chomirio marah Chomirio dan Moon Daesuk pergi meninggalkan kantor polisi sebelum mereka berpisah Moon Daesuk mengatakan kalau Yun Jo Hak pernah merubah tempat pertemuan mereka akhir pekan tiba Kim Ji Yong Min Sen Wook dan Hwang Jun pulang bersama Hwang Jun menegur Kim Ji Yong kalau Kim Ji Yong akhir-akhir ini bertingkah aneh tanpa mereka sadari seorang wanita menghampiri mereka ternyata wanita itu yang sebelumnya membantu Kim Ji Yong membuat alibi di akademi polisi saat itu Kim Ji Yong juga melihat Chohon di terminal bis lalu Kim Ji Yong meninggalkan kedua temannya yang lagi-lagi tergejut karena seorang wanita Kim Ji Yong dan wanita itu pergi bersama untuk makan tapi Kim Ji Yong mengatakan akan pergi ke toilet dulu Kim Ji Yong pergi untuk menemui detektif Chohon Chohon memperkenalkan dirinya adalah ketua tim unit investigasi regional yang menyelidiki kasus vigilante Chohon mengatakan karena Kim Ji Yong adalah seorang polisi pasti Kim Ji Yong mengikuti kasus vigilante Chohon juga bertanya apa pendapat Kim Ji Yong jika vigilante menulis laporan tentang vigilante sendiri Kim Ji Yong menjawab kalau vigilante pasti akan bersikap objektif tanpa terdengar antisosial Chohon menyalah apakah itu untuk menutupi identitasnya sebagai vigilante Kim Ji Yong menjawab tidak karena vigilante tidak akan berpikir kalau dirinya melakukan kejahatan kemudian Chohon mengatakan kalau dirinya bertekad untuk memberantas kejahatan bukannya vigilante Chohon memperingatkan Kim Ji Yong untuk berhenti tidak mengulanginya lagi dan menggunakan bakatnya untuk kebaikan jelas sekali Kim Ji Yong pura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan Chohon dan saat itu Chokang Ok melihat Kim Ji Yong dan Chohon lalu dalam kilas balik Chohon memberitahu Profesor I Jun Yeop jika vigilante asli tertangkap dan ternyata vigilante adalah orang yang baik dan berbudi dengan pekerjaan bagus dan reputasi yang baik dan jika vigilante bahkan seorang anak muda dan tampan masyarakat akan menggila di luar kendali dan masyarakat akan lebih mencintainya mungkin itu sebabnya vigilante tidak berusaha menyembunyikan kejahatannya tapi justru memamerkannya Chohon tidak mau mengambil resiko Chohon meminta Profesor I Jun Yeop untuk membuat daftar kemungkinan tersangka yang sesuai dengan profil vigilante dan menyusun tersangka yang paling buruk dan menyalahkan semuanya pada vigilante yang terburuk Chohon sudah mengetahui kalau salah satu murid Profesor I Jun Yeop adalah vigilante insting seorang polisi hebat guys Kim Ji Young makan malam dengan wanita yang memberinya alibi palsu wanita itu mengungkapkan kalau dirinya berada di terminal bis itu memang sengaja mengetahui jadwal Kim Ji Young dan sengaja menemui Kim Ji Young wow ada udang dibelik batu nih wanita itu mengira kalau Kim Ji Young lah yang mempekerjakannya wanita itu mengatakan kalau dirinya bekerja paruh waktu di suatu agensi dan bertindak sesuai perintah kemudian mendapatkan bayarannya tapi tidak mengetahui siapa pemohonnya ponsel Kim Ji Young berbunyi Kim Ji Young segera menyadari kalau ini adalah pekerjaan Cho Kang Ok Cho Kang Ok menelpon Kim Ji Young Cho Kang Ok penasaran karena melihat Cho Hun berbicara dengan Kim Ji Young Kim Ji Young menjelaskan kalau Cho Hun sudah mengetahui identitasnya Cho Kang Ok langsung khawatir apakah ini berarti akhir dari vigilante tapi Kim Ji Young mengatakan kalau dirinya akan terus melanjutkan Kim Ji Young merasa lucu karena Cho Kang Ok mengira Kim Ji Young berencana membunuhnya dan Cho Hun Kim Ji Young juga tahu kalau ponselnya sudah diduplikat oleh Cho Kang Ok Kim Ji Young tidak mempermasalahkan itu tapi meminta Cho Kang Ok untuk menduplikasi ponsel Cho Hun sementara itu Cho Merio dan Moon Daesuk terus mencari pelaku utama baru berdasarkan informasi dari Yun Jae Hak mereka berdua menemukan gudang tua server ilegal yang dikelola oleh perusahaan Sewol dan menemukan bukti perdagangan koin Dobelki untuk judi online Cho Merio dan Moon Daesuk mulai menyelidiki mengambil foto video dan memeriksa tetapi diketahui oleh penjaga Cho Merio dan Moon Daesuk berusaha melahirkan diri tapi Moon Daesuk tertangkap dan terbunuh hanya Cho Merio yang berhasil melarikan diri sayangnya saat Cho Merio mendapat bantuan dan kembali bersama polisi jenasa Moon Daesuk tidak ada dan gudang telah dibersihkan komputer dan servernya tidak terlihat kepolisian pun akhirnya meninggalkan Cho Merio di tempat lain Cho Hun mendapat telpon dari kepala inspektur jenderal M Jae Hyuk meminta kabar terkini mengenai kasus vigilante Cho Hun meminta bosnya untuk lebih percaya padanya dan memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kasus ini di akademi kepolisian Kim Jong menyibukan diri dengan sekolah dan latihan tinjuk teman-temannya penasaran dengan kencan akhir pekannya tapi Kim Jong tetap bungkam Cho Kang Ok mengiriminya pesan memberitahunya kalau duplikat ponsel Cho Hun bisa diambil di loker nomor 486 di stasiun Habjung dengan password 1004 sementara itu Cho Kang Ok juga menyibukkan diri dengan latihan tinju Cho Kang Ok berharap kondisinya harus tetap prima karena berharap akan ada kejadian yang seru kemudian Kim Ji Young yang sudah mendapatkan ponsel duplikat Cho Hun menyelidiki siapa saja yang dihubungi oleh Cho Hun lalu Cho Hun dan Kim Ji Young sama-sama melihat tayangan Repo 25 Hour Repo 25 Hour menayangkan berita tentang kematian aktor Yoon Jae Hak dia menghubungkannya dengan Kim Sam Do Repo 25 Hour mempertanyakan apakah pria yang akan membocorkan rahasia besar suatu perusahaan akan melakukan bunuh diri karena Yoon Jae Hak sudah menyampaikan pada staff Repo 25 Hour Yoon Jae Hak memiliki bukti kalau perusahaan Seoul yang sebenarnya mengelola situs ilegal dan Yoon Jae Hak hanya dijadakan kambing hitam saja Repo 25 Hour juga menayangkan video gudang tempat server ilegal ratusan mesin penambang koin dobelki untuk judi online dan ada bukti sementara kalau ada seseorang yang akan membunuh reporter ada fakta salah satu reporter sudah terbunuh tapi mayatnya belum ditemukan hanya reporter Chomirio yang berhasil melarikan diri Repo 25 Hour juga menyampaikan kasus lain mengenai bursa mata uang kripto yang ilegal melalui koin dobelki sebanyak 800 miliar wow sejak transaksi itu tidak ada jejak pelakunya satu lagi Yoon Jae Hak juga mengirim pesan akan mengungkap semua tentang Um Jae Hyuk alias tikus yang mendukung perusahaan Seoul Repo 25 Hour berjanji akan menemukan lebih banyak bukti untuk mendukung asumsi ini apakah Yoon Jae Hak benar-benar bunuh diri? Repo 25 Hour berjanji akan memberikan fakta dan kebenaran tanpa tunduk dengan segala tekanan dan ancaman dari luar tentu saja kepala polisi Um Jae Hyuk dan ketua Kim Sam Do tidak senang dengan hal ini namun episode Repo 25 Hour itu menarik perhatian Seoul dan petugas polisi lainnya para petugas mengkhawatirkan citra pemimpin mereka yang tercemar dan berharap hal itu tidak benar sedangkan Kim Ji Yong mencari nama Um Jae Hyuk di ponsel duplikatnya Seoul tapi kok gak ada hal ini membuat Kim Ji Yong curiga kalau Seoul menerima perintah rahasia dari Um Jae Hyuk bos besar di Repo 25 Hour kesal dan meminta Chang Hyun untuk memastikan agar Seoul tidak melakukan ini lagi Chang Hyun mendatangi Seoul dan marah-marah dan menyalahkan Seoul My Ryo atas kematian reporter Bunda Esuk seperti yang diharapkan Seoul My Ryo bukanlah orang yang lemah dan sukarela akan mundur Seoul My Ryo mengatakan kalau Chang Hyun menerima suap dari organisasi perusahaan dan sponsor beraninya Chang Hyun mempertanyakan etika wartawan pada Seoul My Ryo sementara itu di tempat parkir ternyata ada seseorang yang sudah diperintahkan untuk membawa Seoul My Ryo Seoul My Ryo terlihat dan orang itu mulai beraksi tapi rencananya digagalkan oleh Seoul Seoul memukulnya dengan sekali pukulan lalu Seoul memberingatkan Seoul My Ryo untuk berhenti memberi lebih banyak target kepada vigilante Seoul juga menunjukkan kalau Seoul My Ryo sudah menjadi target untuk segera dibunuh namun jurnalis Seoul My Ryo yang berani dan tekun tidak gentar dengan ancaman terhadap nyawanya Seoul My Ryo bertanya mengapa Seoul tidak bisa menangkap vigilante atau sengaja tidak menangkapnya apakah polisi sadar kalau mereka membutuhkan penayangan repo 25 hour untuk menemukan vigilante Seoul bersikeras kalau vigilante akan segera ditemukan dan meminta Seoul My Ryo menghentikan kegiatannya Seoul My Ryo Seoul My Ryo menangkap orang suran itu dan menanyakan siapa bosnya setelah beberapa kali tamparan pelakunya sadar dan memberikan informasi kepada Seoul tentang anggota gengnya Tuan Bang adalah pemimpin mereka Tuan Bang adalah salah satu kaki tangan Kim Sam Du dan membantu menjalankan bisnis ilegal Pak Bang bekerja sama dengan pembunuh lain untuk membersihkan jalan Kim Sam Du lalu Seoul memutuskan untuk mengunjungi geng ini sendirian guys si pesuruh sangat ketakutan dan meminta Seoul membawa bantuan polisi atau swap Seoul menemukan persembunyian mereka dan melihat orang-orang itu sedang mengumpulkan mayat yang sudah dibungkus Seoul dengan tegas memperkenalkan dirinya adalah polisi perkelahian pun terjadi dan Seoul menjatuhkan semua anggota geng di tempat itu kemudian polisi tiba dan menemukan Seoul sedang duduk tenang entah apa yang ada di pikiran Seoul setelah melihat kandang babi yang terdapat potongan daging manusia apakah orang-orang ini memberi makan babi mereka tubuh manusia benar-benar terburuk akhirnya Seoul menemukan cara untuk membuat vigilante dilupakan oleh masyarakat media melaporkan kalau beberapa anggota geng vigilante telah ditangkap di pabrik pembunan mereka tapi itu adalah peternakan babi milik Kim Semdo menurut kepolisian polisi sudah menemukan DNA korban vigilante di pabrik tersebut polisi juga berpendapat kalau kedua pria yang ditangkap itu bekerja di perusahaan yang menesponsori kegiatan vigilante pihak kepolisian lebih lanjut menjelaskan kalau mereka menemukan rincian kasus vigilante di komputer di pabrik media dengan cepat menyembunyikan mayat padahal selama ini vigilante selalu menunjukkannya pada masyarakat lalu pihak kepolisian berjanji akan menyelidiki lebih lanjut tetapi menurut kepolisian para tersangka membentuk organisasi vigilante dan memilih jenasa korban mana yang akan disembunyikan atau ditampilkan sesuai kebijaksanaan masing-masing anggota pers bukanlah satu-satunya yang tidak mempercayai cerita seperti ini cokang Okden dan chomirio menganggapnya tidak masuk akal sedangkan kim jiyong menganggap hal ini sudah menyinggungnya dan kepala kepolisian om jahib kesal pada chomirio om jahib menginginkan jaminan kalau kim samdu tidak dilibatkan dengan kelompok vigilante di sisi lain kim samdu bingung kalau organisasinya dikaitkan dengan vigilante kenapa chomirio bukankah chomirio selalu berada di bawah om jahib kim samdu meminta anak buahnya untuk mengawasi chomirio sementara itu kim samdu terus menjaga image-nya sebagai pengusaha dan menghadiri berbagai acara kim jiyong kesal karena berita ini sudah melukai harga dirinya sebagai vigilante kim jiyong pergi mengawasi gengnya samdu di toko buku eden kim jiyong menyerang salah satu petinggi geng dan mencuri buku besar yang mencantumkan semua perdagangan ilegal geng samdu kali ini kim jiyong meninggalkan pesan kedua di dinding untuk membuktikan kalau vigilante yang asli itu pasti menunjukkan mayat penjahatnya di repo 25 hour saat chomirio mendapatkan tekanan dari bosnya bosnya menyuruh chomirio berhenti karena vigilante adalah penjahat tiba-tiba ada hal yang mengejutkan berita di tv tentang vigilante yang sekali lagi menghukum penjahat kemudian diberitakan juga kalau ada yang menyatakan kasus di peternakan babi dibuat agar terlihat seperti ulah vigilante chomirio senang karena chomirio benar tentang vigilante chomirio tertawa senang chokang ok juga senang melihat berita ini setelah mendengar kalau salah satu petingginya telah dibunuh oleh vigilante dan buku besarnya hilang kim samdu meninggalkan tempat amal dan memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi rentenir dan pengedar lalu memerintahkan mereka untuk sementara menghentikan bisnis mereka dan membawa uangnya di tempat lain chomirio mulai melacak kim jiyong dan menemukannya kim jiyong masih dalam tampilan kas vigilante nya dan kim jiyong mencoba kabur wow menegangkan kejar-kejaran dimulai meskipun chomirio memiliki badan yang besar tapi larinya cepat kim jiyong masuk ke bawah jembatan yang gelap chomirio mengikutinya dan mereka berdua berbicara dengan jejar chomirio mengatakan kalau dirinya datang untuk memberikan kesempatan terakhir meminta kim jiyong menghentikan semuanya dan menuntun kim jiyong kim jiyong mengatakan kalau dirinya menyadari sesuatu kenapa chomirio tidak menangkapnya kim jiyong menganggap kalau chomirio menangani kasus-kasus secara tidak resmi atas perintah seseorang kim jiyong menganggap chomirio boneka jadi kemana chomirio akan menuntun kim jiyong chomirio mengatakan kalau sehebat apapun sesuatu jika itu tidak terkendali hal itu tidak lebih akan menjadi senjata mematikan dan dunia lebih baik tanpanya chomirio meminta kim jiyong untuk ikut bersamanya berjanji untuk membantunya menyempurnakan bakatnya dan menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar kim jiyong bertanya apakah chomirio pernah berada di posisi orang yang lemah di intimidasi dan dianiaya taukah cohun bagaimana rasanya tidak bisa berbuat apa-apa saat kejahatan menghancurkan hidupmu saat hukum yang kau yakin adil terus bermurah hati pada penjahat tapi mengabaikan korban saat hukum yang seharusnya sakral menghakimi secara berbeda tergantung orangnya dan tidak melindungi korban saat itu terjadi kim jiyong yakin kalau memiliki hak untuk melindungi diri sendiri kim jiyong menanyakan lagi jika seseorang yang sudah merusak kehidupan orang lain tidak bertobat bahkan setelah putusan pengadilan yang murah hati setelah mereka dibebaskan mereka berbuat kejahatan yang sama jika kau bisa menyelamatkan lebih banyak korban dengan mengabaikan ham penjahat itu apakah itu benar atau salah chowun berpendapat kalau masalahnya adalah kim jiyong menganggap dirinya benar dan tidak mau mengakui kalau kim jiyong perlahan-lahan sudah menjadi monster chowun bertanya apakah kim jiyong menganggap menjadi vigilante itu menyakitkan atau menyenangkan perkelahian sengit pun terjadi dan kim jiyong dipukuli hingga babak belur bahkan dengan kematian yang akan menghampiri kim jiyong menolak untuk mundur chowun mengatakan kalau kim jiyong adalah pengkhianat karena vigilante melawan dan menentang sistem hukum dengan kekerasan chowun memahami sudut pandang kim jiyong sebagai manusia setuju dengan perbuatannya tapi hal itu tidak ada artinya bagi chowun jika sebagai polisi pekerjaannya memberikan hidup chowun arti chowun bangga menjadi polisi namun ada banyak sekali polisi yang tidak kompeten malas bahkan polisi yang korup semua itu menyakitkan bagi chowun chowun merasa iba pada kim jiyong yang membenci kejahatan dan siap melawan kejahatan jika kim jiyong jika kim jiyong sedikit merubah arah kim jiyong bisa menjadi polisi yang hebat daripada menjadi vigilante kim jiyong si pengkhianat guys dua-duanya meyakini kebenarannya sendiri kalau kamu menyingkapinya bagaimana sementara itu chowkangok diam-diam mengamati pertarungan mereka dari jauh chowun mencekek kim jiyong dan mengharapkan kematian vigilante membunuh vigilante disini lalu menyuruh kim jiyong menjadi polisi dan bekerja sama kim jiyong mengatakan apakah membunuh vigilante adalah perintah tikus om jahyub kim jiyong mencoba melawan jauhun tapi gagal kim jiyong tidak peduli ditangkap hidup atau mati tidak peduli pada dunia yang akan memanggil kim jiyong sebagai apa karena kim jiyong tidak merasa rugi apa-apa dan menjadi vigilante adalah panggilan sejatinya kim jiyong tidak akan menyerah dan kim jiyong juga tidak peduli jika harus menjadi iblis untuk membunuh iblis lain kim jiyong yakin kalau jiyong tahu apa yang dilakukan ketua kim dan si tikus kim jiyong ingin jiyong menunjukkan kalau hukum tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan akan menghukum mereka tunjukkan kalau keadilan itu memang benar ada jika jiyong menunjukkannya maka kim jiyong akan mengikuti jiyong jika tidak kim jiyong sendiri yang akan membuktikan pada jiyong kalau perbuatan ilegal bisa menghancurkan kejahatan besar lalu cahun terlihat melapor kepada kepala polisi om jahyuk dan cahun diminta untuk menyerahkan kasus vigilante pada akhir minggu cahun harus mengundurkan diri sebagai ketua tim om jahyuk mencoba bersikap putus asa mengatakan kalau penyerahan itu di luar kekuasaannya cahun menyeringai dan bertanya apakah itu karena perusahaan seul om jahyuk dengan cepat menyangkalnya kemudian cahun kembali ke tempat rahasianya untuk menemui orang yang sebelumnya sudah menyerang cahun sudah lama cahun menahan orang itu orang itu dijuluki tawun cahun menyekap tawun untuk mendapatkan informasi tentang geng samdu tawun tidak tahu apakah ketua yang juga dikenal sebagai tikus terlibat dalam geng tersebut tawun hanya mengklarifikasi kalau satu-satunya yang bisa menjawab ini adalah pak bang namun untuk menemukan tuan bang cahun harus mendapatkan seorang pria yang dijuluki sebagai peremas kim jihong sudah berada di rumah sakit gak diceritakan yang membawa kim jihong ke rumah sakit cahun atau cokang ok di rumah sakit cokang ok mengungkapkan kebanggaannya atas cara kim jihong yang membela diri kim jihong sudah mengalahkan cahun baik secara logika maupun moral cokang ok menyemengati kim jihong cokang ok juga bersedia membunuh cahun dan melindungi vigilante lalu seperti penggemar sejati cokang ok memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa foto bersama dan pergi sementara itu repo 25 hour meminta maaf atas episode terakhir mereka repo 25 hour menyalahkan jurnalis camiryu karena melakukan tindakan tanpa bukti repo 25 hour juga mengumumkan kalau camiryu sudah berhenti dan repo 25 hour juga telah mengetahui kalau perusahaan sewol tidak ada hubungannya dengan kematian misterius aktor hayun jihong kim jihong kecewa mendengar apa yang terjadi pada jurnalis favoritnya lalu kim jihong mengirim pesan pada cokang ok dan memintanya untuk membantu comiryu cokang ok langsung membantu comiryu dan memberinya kantor lengkap untuk mengerjakan acara secara online cokang ok meyakinkan comiryu kalau mereka berada di tim yang sama namun comiryu masih penasaran mengenai hubungan cokang ok dengan ketua kim samdo cokang ok mengatakan kalau dirinya juga ingin mencari dan mendukung vigilante lalu cokang ok menyampaikan rencananya untuk mengungkap kim samdo dan menyiapkan panggung untuk vigilante tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan publik tentang bagaimana ceritanya berakhir comiryu memulai postingan video pertamanya dengan mengumumkan panggung barunya yaitu vnews dengan slogan berani dan jujur comiryu juga mengklarifikasi kalau dirinya masih mencari kim samdo dan meyakinkan pemirsa kalau tidak akan pernah bunuh diri jika comiryu mati berarti dirinya dibunuh karena comiryu percaya mengungkapkan kebenaran adalah tugas sejati media comiryu yakin pada mereka yang mempercayai keadilan akan bergabung dengannya comiryu juga yakin kalau vigilante adalah pria yang memperjuangkan keadilan dan membuat comiryu memiliki keinginan untuk ikut berjuang juga seperti yang diharapkan kembalinya comiryu memicu kekhawatiran dalam aliansi kim samdo dan om jahyob sementara itu cauhun sudah menemukan dan membawa permas ke tempat rahasianya untuk diinterogasi lalu cauhun menjelaskan kalau cauhun hanya membutuhkan satu informan dan kedua pria itu dengan cepat berusaha menyenangkan cauhun demi kelangsungan hidup mereka cauhun juga menanyakan siapa yang bisa menemukan pak bang kedua orang itu mengangkat tangannya karena cauhun sibuk menangani urusannya cauhun melewatkan serah terima ketua tim kepolisian sehingga membuat penggantinya kecewa pengganti ketua tim cauhun adalah ketua nam yon gil dan ketua tim yang baru langsung membubarkan tim gabungan yang lama di tempat lain kim jiyong kembali ke rumah setelah memulihkan diri dia yang terus mencari samdu kim jiyong membuat penemuan menarik dalam buku besar menghubungkan pendeta gereja mitium dengan organisasi samdu penyelidikan lebih dalam membuktikan kalau pendeta gereja mitium telah membantu organisasi samdu mencuci uang ternyata lebih berbahaya organisasi yang bergedok agama guys orang-orang harus benar-benar bisa berpikir jernih terbuka dan luas untuk menyingkapi ini kim jiyong mendengar kalau pendeta itu sedang menyuruh tangan kanannya untuk mengubah semua uang menjadi coin double key dan membuang semua catatan orang itu mengambil flash disk catatan dan memeriksa laptop lalu kim jiyong menyerangnya dan mengambil flash disk yang merinci jejak uang kriptokurensi saat itu kim jiyong juga melihat cokang ok yang mengintipnya di balik jendela mereka kejar-kejaran hingga cokang ok menyerah cokang ok sekali lagi meminta kim jiyong agar menerimanya cokang ok yakin orang sepertinya sangat dibutuhkan dalam operasi vigilante lalu kim jiyong memintanya untuk melepas topengnya untuk membuktikan kalau orang bertopeng itu bersedia mengambil resiko dan tidak main-main cokang ok dengan senang hati membuka topengnya akhirnya kim jiyong membagikan rencananya untuk mengungkap kebusukan pendeta gereja mitium pendeta mengumpulkan uang kim samdu dan om jahyob pendeta sudah membantu mencuci dan mengelola uang mereka cokang ok menanyakan apakah kim jiyong tidak mengaitkan hal ini dengan perusahaan sewol kim jiyong mengatakan semua berita yang berhubungan dengan perusahaan sewol pasti hanya sekali liputan kemudian menghilang lalu cokang ok mengatakan kalau lebih baik jika menghabisi mereka semua tapi kim jiyong mempunyai pemikiran lain kalau membunuh pendeta itu pasti akan masuk berita menarik perhatian media dan komunitas keagamaan akan ribut tapi jika mengungkapkan isi dari flash disk ini media akan terpaksa meliputnya semua orang di media akan membicarakannya dan masyarakat akan marah tapi penyelidikannya akan berlarut-larut dan mereka dibebaskan karena uangnya adalah untuk politisi yang berkuasa kim jiyong memberikan flash disk itu pada cokang ok untuk diberikan pada chomiryo dan chomiryo yang akan mengungkapkannya chokang ok tidak yakin apakah mereka akan berhasil menjatuhkan kim samdu dan orang-orang berpengaruh yang berkuasa tapi cokang ok bersedia mencobanya keesokan harinya profesor ijunyeop terkejut karena menemukan nam yungil di kantornya nam yungil memperkenalkan dirinya sebagai ketua tim baru untuk kasus vigilante nam yungil datang karena penasaran dengan percakapan terakhir yang dilakukan chokun dan profesor ijunyeop profesor menolak banyak bicara menjawab pertanyaan dengan singkat dan kim jiyong datang menyelam mereka nam yungil bertanya apakah chokun meminta untuk melihat informasi siswa dan profesor ijunyeop menjelaskan kalau dirinya menolak permintaan itu karena itu bukan permintaan resmi kim jiyong terdiam penasaran mendengarkan percakapan ini kemudian kemudian profesor ijunyeop memberitahu kim jiyong kalau profesor sudah tidak lagi membutuhkan bantuan kim jiyong untuk menyelesaikan aplikasi pembuatan profil profesor hanya menyuruh kim jiyong untuk istirahat memulihkan diri dan melanjutkan studinya beberapa hari kemudian kepala polisi om jahyop disambut melalui acara resmi sebagai rektor akademi kepolisian para siswa merasa ironis ketika om jahyop berbicara tentang menjadi petugas polisi yang jujur sedangkan om jahyop sendiri sedang dalam penyelidikan lalu di gereja mitium pendeta sin jongun seperti biasa sedang memimpin para jemaahnya kedua anak buah pendeta sin jongun membicarakan tentang seseorang yang masuk dan mengambil flash disk setelah selesai kebaktian sin jongun melanjutkan bisnisnya saat itu sin jongun tidak menyadari kalau ada USB yang hilang karena terlalu fokus dengan acting menangisnya tapi pendeta sin jongun menanyakan apakah semua catatan sudah dibuang tangan kanan yang mengatakan kalau semua sudah disingkirkan lalu menyerahkan ponsel dengan wallet kripto pada sin jongun saat itu sin jongun mempertanyakan kenapa Tuhan Kim begitu sangat khawatir bertepatan dengan itu Kim Ji Yong datang dan menghajar mereka pendeta sin jongun melerikan diri dan Kim Ji Yong mengejarnya Kim Ji Yong menangkap pendeta itu dan sin jongun menegaskan kalau dirinya adalah pendeta apakah Kim Ji Yong tidak takut pada Tuhan tapi Kim Ji Yong tetap memukulinya dan mengatakan apakah Tuhan mengajarimu menjual obat terlarang dan menjadi rentenir bersama preman Kim Ji Yong mengakhiri nyawa pendeta sin jongun apa yang terjadi dengan rencana awal berita kematian pendeta sin jongun di gereja meteum dengan cepat menyebar dan banyak yang mempertanyakan mengapa vigilante mengejar abdi Tuhan polisi yakin pembunuhan ini adalah ulah vigilante berkat tulisan di dinding pada saat yang sama kepala polisi Om Jahyob dan Kim Samdu mulai gemetar Om Jahyob langsung menghubungi Kim Samdu dan Kim Samdu berjanji akan menangani Chow Miryu Chow Hun dan vigilante setelah kematian pendeta tersebut Chow Kang Ok mengunjungi Chow Miryu dan memberinya bukti tentang aktivitas kriminal pendeta sin jongun Chow Miryu bertanya apakah Chow Kang Ok sudah mengetahui identitas vigilante tapi saat itu Chow Kang Ok tidak banyak bicara dan pergi begitu saja dan Chow Miryu bersiap menggunakan bukti untuk tayangan berita berikutnya pada saat yang sama berdasarkan informasi Chow Hun sedang menyelidiki tempat tinggal Pak Bang dan menyadari kalau Chow Miryu dalam bahaya Chow Hun langsung bergegas pergi ke tempat Chow Miryu berpacu dengan Bang dan Sodo malam itu Chow Miryu bersiap untuk mengungkapkan semua kebusukan pendeta di gereja Meteum Kim Jong sudah menantikannya tapi di tengah-tengah live-nya ada yang menghentikannya dan terdengar suara Chow Hun Kim Jong sekali lagi kecewa pada Chow Hun saat itu Chow Hun memberikan peringatan terakhirnya kepada Chow Miryu memintanya untuk berhenti Chow Hun menerka kalau file itu diberikan oleh Vigilante Chow Hun mengatakan kalau Chow Miryu sudah menghasut Vigilante menjadikannya pahlawan dan menghasut orang-orang Chow Miryu sudah memperburuk keadaan dan membuat luka yang disebut Vigilante membusuk tanpa harapan demi rating murahan karena pemikiran yang tidak dewasa itu Chow Miryu tidak menyadari kalau kematian sudah menargetkannya tapi Chow Miryu tertawa tidak takut dan tetap akan membantu Vigilante dan mengambil semua risiko Chow Miryu menolak untuk mundur karena Chow Miryu tetap teguh pada keyakinannya Chow Hun pergi tapi tiba-tiba Pak Bang dan Sodong yang berbadan besar menyerang Chow Hun di tempat parkir meskipun Chow Hun memberikan perlawanan Chow Hun tetap disakiti oleh dua pembunuh terlatih Chow Hun terluka parah lalu saat Chow Hun hampir terbunuh Vigilante muncul menyelamatkannya Bang terkejut melihat Vigilante yang membantu Chow Hun Bang dan Sodong yang juga terluka meninggalkan tempat itu tapi mengancam akan kembali lagi saat itu Chow Hun yang sekarat kehilangan kesadarannya berita tentang penyerangan terhadap Chow Hun tersebar luas seorang saksi tidak hanya melihat serangan itu tetapi juga melihat Vigilante menyelamatkan detektif tersebut lalu Chow Kang Ok menghubungi Kim Ji Young dan menanyakan alasan Kim Ji Young menyelamatkan Chow Hun Kim Ji Young hanya mengatakan kalau ingin mengubah Chow Hun menjadi Vigilante lalu reporter Chow Mirio ingin mengunjungi Chow Hun tetapi tidak diizinkan masuk ke dalam kamar rumah sakit sementara itu kepala instruktur Om Jahyeop akan mengunjungi Chow Hun dan bertemu dengan Chow Mirio lalu Chow Mirio hanya menitipkan salam pada Chow Hun agar segera sembuh melalui Om Jahyeop setelah masuk kamar perawatan Chow Hun Om Jahyeop meminta dokter untuk merawat Chow Hun lalu terlihat Om Jahyeop sedang makan bersama dengan seorang politisi partai politisi itu adalah sekretaris utama Sok Sang Chul Om Jahyeop yang bersekutu dengan CEO perusahaan Sewol Kim Sam Du ternyata berkolusi dengan politisi Sok Sang Chul merencanakan jebakan untuk menyingkirkan CEO Kim Sam Du inilah politik guys secara garis besar pertama mereka akan berjalan bersama tapi mereka akan memilih pada yang lebih kuat dan menyingkirkan sekutunya yang tidak dibutuhkan menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan sementara itu Kim Sam Du sangat marah kepada Tuan Bang karena gagal membunuh Chow Hun tapi Pak Bang yang suntuk berbalik mengancam Kim Sam Du meminta Kim Sam Du membiarkannya untuk melakukan pekerjaan dengan caranya sendiri di tempat lain anak buah Kim Sam Du sedang memanen koin dobelki lalu tiba-tiba vigilante menyerang mereka mengambil sebagian koin dobelki dan membakar kantor vigilante menukar koin-koin itu dengan uang lalu menyumbangkannya ke panti asuhan Hanul keesokan harinya Chow Merio melaporkan berita kebakaran kantor di Gang 6 Chow Merio mendapatkan gambar dari petugas Damkar yang menunjukkan kalau kebakaran itu tidak biasa karena ada tulisan di dinding yang menyatakan kalau koin dobelki yang sudah diambil akan dijual dan menjadi uang kemudian disumbangkan Chow Merio mengungkapkan kalau kantor yang terbakar itu terdaftar sebagai anak perusahaan Saul dan koin dobelki sudah muncul kembali tapi pihak kepolisian memutuskan untuk menunda penyelidikan karena kurangnya bukti apa alasan sebenarnya? Chow Merio akan menyelidiki kebenaran dari kasus ini sementara itu Bang dan Sodol yang sedang makan melihat berita di TV tentang seorang pria bertudung yang meninggalkan uang tunai sebesar 200 juta won di sebuah panti asuhan dan kemudian pria itu menghilang pemilik panti asuhan yang telah menerima uang tersebut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pria misterius itu di tempat lain yang sedang makan bersama keluarganya melihat TV yang memberitakan tentang penyelidikan secara menyeluruh pada CEO perusahaan Sewol Kim Samdu polisi juga tetap akan menyelidiki tentang vigilante dua pembunuh yang menyerang petugas dan hubungan Chow Merio dengan vigilante secara mengejutkan bel pintu rumah Om Jahyob berbunyi dan ternyata Kim Samdu sudah berada di sana Om Jahyob menolak kedatangan Kim Samdu tapi Kim Samdu mengetahui kalau koin dobelki akan digunakan untuk mendanai partai politik Kim Samdu hanya ingin bertahan dan tampaknya Kim Samdu juga mengetahui kalau Om Jahyob sedang berupaya meninggalkannya saat itu Om Jahyob mengusirnya dengan alasan karena Kim Samdu tidak bisa membereskan Chow Merio dan vigilante Kim Samdu marah besar guys Kim Samdu memutuskan untuk tidak percaya pada bank dan anteknya dan akan bertindak sendiri Kim Samdu juga ingin menangkap Chow Merio untuk mendapatkan vigilante karena yakin kalau mereka terhubung lalu di TKP ketua tim Nam Yum Gil menyelidiki setelah ketua tim Chow Hun diganti Chow Hun diserang oleh pembunuh bayaran dan vigilante membantu dan itu berada di tempat parkir kantor Chow Merio lalu Nam Yum Gil memerintahkan detektif untuk mengajukan surat penggeledahan di kantornya Chow Merio dan Nam Yum Gil juga memerintahkan untuk menunda menyelidiki Om Jahyob Keesokan paginya keesokan paginya rencana Kim Ji Yong kacau ketika televisi memberitakan kalau pemilik pantai asuhan ditemukan tewas pihak kepolisian meyakini kalau hal ini adalah ulah dari organisasi kriminal yang dendam pada vigilante dan berita sedia ini sudah memprovokasi Kim Ji Yong malam itu Kim Ji Yong gak bisa tidur dan meninggalkan kamarnya Kim Ji Yong menghubungi Cho Kang Ok dan memintanya untuk mengawasi Chow Merio karena Kim Ji Yong yakin kalau mereka akan mendatangi Chow Merio saat itu Min Sen Buk melihat Kim Ji Yong lalu Cho Kang Ok langsung standby di depan monitor CCTV dan melihat anak buahnya Kim Sam Do sudah berada di parkiran kantor Chow Merio Chow Merio juga melihat CCTV melihat para preman akan mengunjunginya Chow Merio langsung bersiap diri memasang kamera di semua sisi dan menyiarkan penggerbakan ini secara online semua orang menonton live streaming berita 5 live streaming itu dengan cepat menyebar berita itu juga sampai ke tempat ketua tim Nam Yong Gil Nam Yong Gil dan para polisi langsung menuju ke kantor Chow Merio orang-orang itu menyadari kalau Chow Merio menayangkan penggerbakan mereka orang-orang itu menangkap Chow Merio dan menghancurkan ponsel Chow Merio Kim Jong menggunakan taksi pergi ke kantor Chow Merio sedangkan Min Sen Wook yang melihat berita 5 menjadi khawatir dan hal yang mendebarkan adalah saat pendiri vigilante Chow Kang Ok menyelamatkan Chow Merio dan menghajar semua preman saat itu ketua tim Nam Yong Gil bersama dengan para polisi tiba di kantor Chow Merio sepertinya pertarungan itu sudah selesai kepolisian akhirnya membawa Chow Merio untuk memberikan keterangan Kim Jong lega karena melihat Chow Merio tidak apa-apa di kantor polisi ketua tim Nam Yong Gil mengintrogasi Chow Merio dan Chow Merio mengatakan kalau penolongnya bukan vigilante tapi hanya seseorang yang sedang menonton live streamingnya dan menyelamatkannya Chow Merio pulang ke rumah dan tertawa mengingat kata-kata Chow Kang Ok tentang jangan membahayakan diri sendiri lari saja karena pekerjaan mereka masih banyak tapi tiba-tiba lampu di rumahnya mati guys keesokan harinya ketua tim Nam Yong Gil pergi ke universitas kepolisian dan mengintrogasi Kim Jong Kim Jong diintrogasi di depan Profesor I Jun Yeok Nam Yong Gil memiliki cukup bukti untuk mencurigai Kim Jong sebagai vigilante ponsel yang digunakan untuk kejahatan juga pernah dihidupkan di akademi namun Kim Jong menegaskan kalau dirinya jujur Kim Jong bersikeras untuk tidak mengaku Profesor I Jun Yeok jelaslah membela muridnya detektif mempertanyakan kenapa ketua tim mencurigai Kim Jong sebagai vigilante Nam Yong Gil menjelaskan kalau ponsel yang digunakan untuk melakukan transaksi koin dobelgi dilacak pernah dihidupkan dan dimatikan di universitas kepolisian lalu Nam Yong Gil mengunjungi Chow Hun yang masih terlihat tidak sadarkan diri Nam Yong Gil memberitahunya kalau dirinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Chow Hun Nam Yong Gil ingin memperbaiki kesalahan polisi lain Sementara itu Kim Jong bertemu dengan Chow Kang Ok dan berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan Chow My Ryo Tapi saat itu Kim Jong menerima panggilan telepon dari Min Sen Wuk yang menyatakan kalau ketua tim polisi Nam Yong Gil sudah menggeledah asrama pria dan menyita seluruh data dan komputer siswa namun Kim Jong tidak khawatir guys karena sudah menaruh ponsel itu di dalam ruangannya rektor Om Jah Hyuk ternyata Kim Jong sengaja menghidupkan ponsel dengan koin dobelgi dan meninggalkan jejak Kim Jong membuat hal itu seolah-olah Om Jah Hyuk yang memakai mata uang kripto itu Tapi di ruangan itu Kim Jong juga menemukan ponsel sekali pakai yang digunakan Om Jah Hyuk untuk berkomunikasi dengan Kim Samdu Saat itu ketua tim Nam Yong Gil sudah menerima laporan forensik kalau ponsel dengan koin dobelgi itu aktif dan mati dan lokasinya berada di ruangan rektor Om Jah Hyuk Selain menemukan ponsel dengan koin dobelgi itu ketua Nam Yong Gil juga menemukan ponsel sekali pakai Om Jah Hyuk Nam Yong Gil meminta Om Jah Hyuk untuk berterus terang dan Nam Yong Gil memberikan cukup waktu untuk Om Jah Hyuk Nam Yong Gil akan kembali ke markas dan membawa barang bukti Setelah Nam Yong Gil meninggalkan ruangannya Om Jah Hyuk menghubungi seseorang untuk ke Nam Yong Gil Saat ketua tim Nam Yong Gil dalam perjalanan kembali ke kantor pusat Nam Yong Gil mengalami insiden tabrak lari dan meninggal Chau Hun terkejut mendapatkan laporan kalau Nam Yong Gil meninggal Sekali lagi kejadian ini tidak sesuai dengan rencana Kim Ji Yong Kim Ji Yong sangat marah dan ingin menghabisi semua dan saat itu bertemu dengan Chau Hun Chau Hun menyarankan Kim Ji Yong agar berhenti untuk selamanya karena mereka yang akan menghabisi Kim Ji Yong orang-orang juga tidak akan mengetahui kalau Kim Ji Yong mati Kim Ji Yong tidak peduli dan hanya mengatakan untuk membuktikan dirinya seorang pria akan terus berusaha meskipun tampak sia-sia Kim Ji Yong juga meminta Chau Hun untuk membuktikan kalau keadilan masih bisa ditegakkan Saat pertengkaran antara Chau Hun dan Kim Ji Yong terjadi Chau Mir Ryo sudah diculik oleh Tuan Bang dan anteknya yaitu Sudol Bang menyiksa Chau Mir Ryo dengan cara yang sangat menyakitkan untuk membuat Chau Mir Ryo mengatakan identitas vigilante yang sebenarnya tapi Chau Mir Ryo yang tangguh memang gak mengetahuinya guys sementara itu sekretarisnya Chau Kang Ok melapor kalau Chau Mir Ryo sudah lama putus kontak lalu Chau Kang Ok memeriksa apartemen Chau Mir Ryo dan terlihat kondisi apartemen yang kosong dan acak-acakan Chau Kang Ok segera memberitahu Kim Ji Yong Kim Ji Yong langsung mengajak Chau Kang Ok beraksi dua vigilante mendatangi perusahaan Sewol Chau Kang Ok memancing pasukan Kim Sam Do keluar sedangkan Kim Ji Yong langsung menemui tangan kanan Kim Sam Do melalui tangan kanan Kim Sam Do Kim Ji Yong membuat kesepakatan dengan Kim Sam Do agar membawa Chau Mir Ryo ke dalam stadion piala dunia dan Kim Ji Yong akan memberikan kripto wallet sebagai ganti Chau Mir Ryo atau Kim Ji Yong akan membuang wallet kripto itu ke Sungai Han saat itu Kim Sam Do bertambah kesal dan akan membunuh bawahannya yang gagal menyingkirkan vigilante Kim Sam Do menghubungi Tuan Bang karena tahu pasti Tuan Bang yang menculik Chau Mir Ryo Kim Sam Do mengajukan penawaran pada Tuan Bang dan menawarinya tiga kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh tikus Bang langsung mencium bau kalau vigilante yang membuat Kim Sam Do menelponnya Kim Sam Do menaikkan harga dan bahkan menawarkan Bang kesempatan untuk membunuh vigilante saat mereka semua bertemu di stadion Bang sendiri tahu kalau Kim Sam Do sebenarnya sudah hancur tapi Bang juga ingin menghabisi Kim Sam Do sementara itu Kim Sam Do juga mempunyai rencananya sendiri memerintahkan semua anak buahnya untuk menyingkirkan vigilante sekaligus Bang dan Sudol saat mereka semua bertemu di stadion sementara itu Chok Kang Ok dan Kim Ji Young melihat melalui CCTV kalau Kim Sam Do sudah mengumpulkan semua anak buahnya Kim Ji Young sudah memprediksi kalau Kim Sam Do kemungkinan ingin menyingkirkan vigilante Tuan Bang bahkan Kepala Polisi Om Jah Hyuk karena hanya itulah cara Kim Sam Do bertahan hidup Kim Ji Young sudah mengetahui kalau Bang yang menculik Chow My Ryo bukan Kim Sam Do saat pertarungan di stadion Kim Ji Young meminta Chok Kang Ok untuk memancing dan menggiring Kim Sam Do dan pasukannya agar semuanya berada pada satu tempat begitu dimulai Chow Hun akan datang dan Om Jah Hyuk juga pasti datang karena Chow My Ryo akan menayangkan secara langsung peristiwa ini pada saat yang sama setelah Chok Kang Ok pergi Min Sen Wook menegur Kim Ji Young karena membolos Min Sen Wook menasehatinya untuk berbuat lebih baik jika Kim Ji Young ingin menjadi seorang perwira dan meskipun Kim Ji Young merasa tertekan Kim Ji Young tidak bisa berkata apa-apa Kim Ji Young pulang ke rumah dan kembali memikirkan ibunya Chow Hun pergi melayat ke tempat Nam Young Gil Chow Hun juga kembali melihat kedua tawanannya tawan dan peremas Chow Hun memperhatikan mereka Kim Sam Do dengan pasukannya berangkat Bang dan Sodol membawa Chomiro Kim Sam Do tiba lebih dulu di stadion dan anak buahnya menguasai semua CCTV stadion lalu melalui CCTV mereka terkejut karena melihat banyak orang-orang yang memakai hoodie hitam menuju stadion Kim Sam Do melihat sendiri ternyata hari itu bertepatan dengan festival EDM Seoul dimana setiap penonton yang datang memakai hoodie serba hitam Kim Ji Young dan Chow Kang Ok juga tiba tepat waktu berbaur dengan para penonton namun tanpa sepengan tahun Kim Ji Young ternyata Min Sen Wook juga berada di tempat itu Bang dan Sodol dengan membawa Chomiro juga sudah berada di sana Chomiro melihat Kim Sam Do anak buah Kim Sam Do juga melihat Sodol membawa Chomiro Chomiro dibawa ke dalam stadion berbaur dengan orang-orang yang memakai hoodie hitam di dalam kerumunan di dalam kerumunan orang-orang yang memakai hoodie hitam Sudol mulai kebingungan dan Kim Ji Young dengan cepat menarik tangan Chomiro Kim Sam Do melihat Chomiro sudah diselamatkan bagi lantai dan Chow Kang Ok dengan pemukulnya datang mengalihkan perhatian pasukan Kim Sam Do Kim Ji Young membawa Chomiro keluar stadion lalu meminta Chomiro melakukan siaran langsung untuk menarik perhatian Chow Hoon dan Om Jah Young lalu vigilante menghadapi Sodol dan Tuan Bang Chomiro langsung menyiarkan pertarungan vigilante secara langsung seperti yang diharapkan Chow Hoon melihat siaran berita 5 lalu memakai rompi polisi dan membawa dua tawanannya Tawan dan Peremas pergi ke stadion di stadion Chow Kang Ok berhasil menggiring pasukan Kim Sam Do terkumpul dalam satu tempat dengan pertarungan Kim Ji Young Chomiro menyiarkan langsung saat ini pasukan Kim Sam Do dari perusahaan Seoul bersama dengan dua pembunuh bayaran sedang mengkroyak dan akan membunuh vigilante sementara itu Om Jah Hyup sedang makan malam dengan politisi partai yaitu Sok Sung Chul saat itu mereka dikejutkan oleh berita seran langsung Chomiro yang meliput pertarungan vigilante dengan pasukan Kim Sam Do di stadion Sok Sung Chul tidak terlalu senang mendengar Chomiro masih hidup Sok Sung Chul memerintahkan Om Jah Hyup pergi ke stadion di stadion terlihat Bang dan Seudol yang berbadan besar juga bertahan dari gempuran pasukan Kim Sam Do Kim Sam Do benar-benar ingin menyingkirkan mereka semua saat Kim Ji Young terpojok Chomiro datang dan berteriak mengalihkan perhatian vigilante tidak mungkin membawa kripto wallet jadi percuma jika Kim Sam Do membunuh vigilante Kim Sam Do yang marah langsung memerintahkan pasukan yang mengejar Chomiro Kim Ji Young menyelamatkan Chomiro masuk ke dalam bus seru sekali Bang juga masuk ke dalam bus dan melawan vigilante sementara 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 itu cekangok dengan pemukulnya juga berusaha keluar dari situasi yang terpojok melawan Seudol yang berbadan besar saat itu mobil Chom Hoon datang dan menabrak Chom Hoon mencoba mengendalikan keadaan bersama dengan Tawan dan Permas yang memakai baju anti peluru Tuan Bang menegur Tawan dan Permas yang membelok berpihak pada Chom Hoon Kim Sam Do gak peduli polisi dan memerintahkan pasukannya menyerang semuanya lalu Kim Sam Do masuk ke dalam bis dan menyerang Kim Ji Yong Kim Sam Do menyerang membabi buta Kim Ji Yong yang sudah terluka Chom Hoon membantu dan tiba-tiba muncul pria bertudung hitam membantu Kim Ji Yong tapi pria itu ditikam oleh Kim Sam Do Kim Ji Yong langsung menyerang Kim Sam Do Kim Ji Yong terkejut karena pria bertudung itu adalah Vincent Wook saat itu Chom Hoon melihat polisi datang Kim Ji Yong meminta Chom Hoon membawa Vincent Wook ke rumah sakit Kim Ji Yong mengejar Bang dan Kim Sam Do Chom Hoon melihat mereka Chok Hang Ouk ikut mengejar di belakang Kim Ji Yong diikuti pasukan Kim Sam Do lalu Chok Hang Ouk dengan pemukulnya menghalangi pasukan Kim Sam Do di tempat seperti penampungan air Bang menyerang Kim Sam Do diikuti oleh serangan Kim Ji Yong pada mereka berdua ternyata Chok Hoon juga sudah berada di situ untuk menangkap mereka semua Tuan Bang langsung menyerang Chok Hoon Kim Ji Yong menyerang Kim Sam Do tapi tiba-tiba pintu air tertutup dan terdengar suara tepuk tangan Um Jah Hyuk sudah berada di tempat itu Um Jah Hyuk langsung menembak Kim Sam Do sedangkan Kim Ji Yong dan Chok Hoon berlindung tapi kemudian Um Jah Hyuk menyalakan pasokan air yang membanjiri tempat itu guys Um Jah Hyuk memang berniat membunuh mereka semua menembak ke air Chok Hoon melepaskan rompinya untuk mengelabui Um Jah Hyuk Chok Hoon dan Kim Ji Yong bekerja sama mereka berdua berhasil naik di saat Um Jah Hyuk kehabisan peluru Kim Ji Yong menyerang Um Jah Hyuk dan memukulinya habis-habisan tapi Chok Hoon menghentikan Kim Ji Yong Chok Hoon langsung mendakwa rektor Um Jah Hyuk atas pembunuhan berencana terhadap Nam Yong Gil dan Um Jah Hyuk juga berkolusi dengan geng untuk melakukan kejahatan tapi Um Jah Hyuk malah memerintahkan Chok Hoon untuk membunuh vigilante dan akan memberi hadiah Kim Ji Yong marah namun Chok Hoon menegaskan pada Kim Ji Yong kalau Chomiryo akan melaporkan Um Jah Hyuk dan biarkan hukum yang menghukum Um Jah Hyuk Chok Hoon akan membuktikan pada Kim Ji Yong bahwa meskipun tidak ada ketidak konsistenan hukum pada akhirnya akan melakukan apa yang benar namun segalanya masih jauh dari selesai karena Tuan Bang juga kembali muncul dan menyerang Kim Ji Yong sedangkan Um Jah Hyuk juga mendapat kesempatan untuk mengambil kembali pistolnya dan mulai menembak saat Um Jah Hyuk menembak Kim Ji Yong Chok Hoon kehilangan ketenangan mendekati Um Jah Hyuk dan mencakiknya di saat yang sama saat Tuan Bang pulih dari kejatuhannya Bang akan menyerang Chok Hoon secara diam-diam tapi Kim Ji Yong menangkapnya tepat waktu dan membalikkan arah belati menusuk Bang dengan belatinya sendiri Chok Hoon dan Kim Ji Yong akhirnya bergabung untuk pertempuran terakhir dan menang melihat pasukan Kim Sam Do bergeletakan tampaknya Chok Kang Ok berhasil mengajar mereka semua dan meninggalkan pemukulnya dan Min Sun Wook dibawa ke rumah sakit setelah semua berakhir Chom My Ryo diinterogasi mengenai hari itu dan Chom My Ryo mengatakan kalau Vigilante adalah mahasiswa Universitas Kepolisian Nasional tapi bukannya memberikan nama Kim Ji Yong Chom My Ryo menyerahkan nama Min Sun Wook yang juga akhirnya mati setelah itu semua saat itu politisi partai Sok Sun Chul juga mengawasi interogasi dan pada akhirnya membebaskan Chom My Ryo ketika tidak ada konsekuensi yang menguntungkan Sok Sun Chul untuk diputar balikan Sok Sun Chul juga hanya melihat kalau Chom My Ryo hanya ingin membuat Vigilante menjadi pahlawan namun Sok Sun Chul masih memiliki rencana untuk membalikan keadaan polisi yang dianggap buruk karena laporan Chom My Ryo Chok Kang Ok terbangun dan berteriak memanggil bawahannya Sekretarisnya melapor kalau semua CCTV sudah disingkirkan dan yang mengejutkan adalah berita di TV menyiarkan kalau Vigilante adalah Min Sun Wook yang meninggal Chok Kang Ok memuji kecerdasan Chom My Ryo Chok Kang Ok berharap kalau dirinya dan Kim Jong masih harus memberantas kejahatan tapi Sekretarisnya mengatakan kalau terlalu berbahaya karena sangat sulit membuat Chok Kang Ok terlihat seperti kecelakaan jika hal ini terjadi lagi para pemegang saham pasti tidak akan tinggal diam posisi Chok Kang Ok di perusahaan akan terancam karena hal itulah Chok Kang Ok berjanji untuk sementara akan menahan diri Chok Kang Ok hanya berharap kalau bukti tentang Kim Sam Do tidak akan memberatkan atau menjatuhkan pemimpin perusahaan Deka Chok Kang Ok berharap kalau pemimpin perusahaan Deka pasti akan lolos seperti biasa sementara itu Kim Jong terpaku di depan makam Min Sun Wook Chom My Ryo mempertanyakan apakah Kim Jong akan bisa menerima semua ini jika legal apakah selalu baik lalu jika ilegal apakah selalu buruk jika Chom My Ryo mengungkapkan kebenaran bisakah hukum membasmi kejahatan besar atakah hukum akan menyimpulkan kalau Kim Jong adalah penjahat keji dan Min Sun Wook akan mati sia-sia Chom My Ryo berterus terang kepada Chok On tentang alasannya mendukung vigilante Chom My Ryo mengatakan kepada Chok On kalau ayahnya adalah seorang pegawai negeri ayah Chom My Ryo bunuh diri saat sedang diselidiki atas dugaan korupsi tetapi ayah Chom My Ryo sebenarnya divitnah namun ayahnya Chom My Ryo yang berakhir mati tak satu pun sumber media yang berusaha mengungkapkan kebenarannya jadi Chom My Ryo senang saat vigilante muncul melalui vigilante Chom My Ryo ingin menyebabkan keributan di dunia lalu saat itu Chom My Ryo merasa kalau dirinya dan Chok On sekarang memiliki kesamaan kalau vigilante belum boleh menghilang Chok On hanya berlalu pergi meninggalkan Chom My Ryo di terminal bis Kim Ji Young melihat berita TV yang menayangkan kalau reporter Chom My Ryo sudah mengungkapkan kalau mendiang Om Jah Hyuk adalah tokoh kunci dalam Seoul Gate tetapi terungkap kalau Om Jah Hyuk bertarung melawan organisasi kriminal sampai akhir tapi divitnah sebagai polisi korup lalu sekretaris utama Sok Seng Chul mengumumkan kalau mendiang Om Jah Hyuk akan dipromosikan dan diangkat secara anumerta menjadi komisaris jenderal kehormatan Kim Ji Young semakin kecewa dengan perkembangan baru ini karena semua pengorbanannya dan kematian Min Sen Wook menjadi sia-sia kemudian mahasiswa Universitas Kepolisian Nasional diangkat menjadi perwira Huang Jin diumumkan sebagai pembaca pidato perpisahan saat memimpin pengambilan sumpah sementara itu saat siswa lain mengangkat tangan untuk mengucapkan sumpah Kim Ji Young tidak melakukannya dan Profesor I Jun Yeop hanya melihat Kim Ji Young dari atas panggung mengisaratkan kalau I Jun Yeop mengetahui lebih banyak daripada yang telah dia ungkapkan atau mungkin menunjuk ke arah penyesalan Profesor I Jun Yeop setelah kematian muridnya yaitu Benson Wook tamat guys tapi sepertinya akan ada season yang kedua terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini ya guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax